9 Star Hegemon Body Arts Season 55 Bab 541, Tanah Pembukaan Meridian Ini, ini, formula pil Life Fate Long Chen hampir melompat ke girangan, dan bahkan suaranya bergetar. Memeriksa ingatannya, dia melihat formula pil telah muncul, dan justru formula pil itulah yang paling dia butuhkan. Dia hanya bisa menyingkat Life Fate Star melalui Life Fate Pills. Pada saat itu, dengan tiga bintang, dia bahkan tidak perlu takut pada Celestial. Armor pertempuran bintang tiga yang dikombinasikan dengan cincin surgawi pasti akan dapat memblokir sebagian dari penindasan tao surgawi. Dia tidak membutuhkannya untuk melawan mereka sepenuhnya. Jika hanya sebagian yang diblokir, maka Long Chen memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Yin Wushang. Itu adalah kepercayaan Long Chen pada dirinya sendiri. Di alam yang sama, tidak ada yang bisa menekannya, bahkan Celestials. Saat ini, dia sudah maju ke pembukaan meridian, jadi dia tidak lagi begitu lemah dalam hal ranah. Begitu dia membuka meridian baru, tubuhnya sekali lagi akan mengalami transformasi total. Sembilan rumput dunia bawah, nektar bintang surgawi, buah azure tanpa bunga, Long Chen mencatat total 108 bahan obat yang berharga. Bagus, tidak ada ramuan obat seperti buah kilin. Dia merasakan kekhawatiran yang berat terangkat dari bahunya. Di dalam ruang kekacauan utama, dia sudah memiliki lebih dari setengah dari bahan-bahan itu. Adapun yang tidak dia miliki, hanya ada beberapa yang relatif langka. Selain itu, meskipun sangat langka, mereka tidak seabnormal buah kilin dan hampir punah. Dia mungkin tidak memilikinya sekarang, tapi dia tidak khawatir. Dengan sekte Huayun di sisinya, itu bahkan tidak akan menjadi masalah. Long Chen sangat bersemangat sekarang. Dia memiliki keinginan untuk segera kembali ke biara dan menghubungi sekte Huayun sehingga dia bisa memperbaiki pil nasib hidup. Namun, melihat padang rumput tak berujung di sekitarnya, pikiran itu mati. Dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi, dan setelah begitu banyak melarikan diri, dia bahkan tidak tahu ke arah mana dia berada dalam hubungannya dengan biara. Bukannya dia bisa kembali sesuai dengan jalan lamanya. Bagaimana jika keluarga Yin menunggunya? Dia menekan kegembiraannya. Segala sesuatunya harus diambil selangkah demi selangkah, atau jika Anda panik, akan sangat mudah terjadi kesalahan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk fokus pada penyembuhan di sini. Saat memulihkan, dia akan membuka meridian barunya. Begitu dia pulih, dia akan melihat apakah dia bisa menemukan kota di dekatnya. Long Chen memanggil cincin surgawi dan mendesak tanaman di manik kekacauan primal. Saat dia membuat mereka tumbuh, dia juga mengekstraksi sebagian dari energi kehidupan mereka untuk membantu dirinya pulih. Sepuluh hari kemudian, dia akhirnya pulih hingga 30 persen. Meskipun dia masih belum mampu melakukan pertempuran yang intens, dia sudah mencapai tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Luka yang jelas dan parah sudah pulih. Itu hanyalah jejak dari tau surgawi yang masih ada. Jika dia bertarung dengan orang lain, jejak itu akan segera aktif, menyperburuk lukanya. Tapi sekarang, dia tidak perlu bertarung. Dia hanya perlu mendesak ruang kekacauan utama dan kemudian mulai membuka meridiannya. Yang disebut pembukaan meridian mengacu pada pembuatan meridian baru setelah tubuh fisik mencapai tingkat yang cukup kuat. Ketika para kultifator mulai berkultifasi, kis spiritual mereka bergerak di dalam tubuh mereka melalui meridian mereka. Tapi begitu mereka mencapai ranah pembukaan meridian, mereka harus meninggalkan meridian lama dan membuat set meridian baru. Ranah pembukaan meridian adalah ranah terakhir di level haltian, yang juga membangun fondasi terakhir sebelum melangkah ke ranah siantian. Itulah mengapa perlu membuat meridian baru. Meridian baru ini membutuhkan ki, darah, tendon, dan tulang untuk bekerja sama. Itulah mengapa kondensasi ki, kondensasi darah, transformasi tendon, dan penempaan tulang semuanya dalam persiapan untuk ranah pembukaan meridian. Menggunakan tulang sebagai fondasi, urat sebagai saluran, darah sebagai pedoman, dan ki sebagai penopang, para kultifator akan membuat saluran baru untuk ki spiritual. Saluran ini digunakan untuk menyimpan ki siantian, dan karenanya harus lebih kokoh dan lebih lebar dari sebelumnya. Jika tidak, begitu Anda mencapai alam siantian, ketika Anda menggunakan ki spiritual siantian Anda untuk menyerang, meridian Anda akan meledak sebelum serangan Anda bahkan bisa keluar. Saat ini, Longchen harus memfokuskan ki spiritualnya ke meridiannya dan membuat saluran melalui tulangnya, menghubungkan semua tulangnya. Untuk ahli pembukaan meridian biasa, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Mereka hanya bisa membentuk saluran baru mereka di luar tulang. Membuat saluran di dalam tulang adalah hak yang disediakan bagi mereka yang telah mengalami penempaan total. Untuk Longchen, yang telah menggunakan pil penghubung tulang di awal menjalani temper lengkap, ini semudah membalikkan tangan. Setelah membuat hubungan ini, langkah selanjutnya adalah menggunakan ki untuk mengalirkan darah ke saluran. Begitu darah masuk ke saluran, itu akan membentuk membran di atas saluran. Itu akan menjadi meridian baru. Proses ini sangat mudah, tetapi sangat lambat. Anda harus sangat berhati-hati di awal, karena meridian yang baru terbentuk tidak dapat menahan terlalu banyak tekanan. Longchen menggunakan satu hari penuh untuk menyelesaikan proses ini. Namun, dia masih belum benar-benar memasuki ranah pembukaan meridian. Sekarang, dia harus menghabiskan setiap hari menuangkan blood key-nya ke meridian baru. Selain itu, dia tidak bisa menuangkan terlalu banyak dalam satu waktu. Dia harus menyimpannya tepat di bawah batas dari apa yang bisa ditahan oleh meridian. Dia hanya bisa meningkatkan kekuatan saat meridian beradaptasi. Itu seperti meniup balon, dia harus mendorongnya hingga maksimal tetapi tidak membiarkannya meledak. Selanjutnya, blood key-nya tidak hanya akan memperlebar meridian, itu juga akan menyehatkan mereka, membuat mereka lebih tangguh. Untuk ahli pembukaan meridian biasa, mereka hanya dapat memperbesar meridian mereka tiga kali. Setelah menjalani temper lengkap, batasnya biasanya delapan kali. Tapi Long Chen sudah menyelesaikan proses itu sepuluh kali sekarang, dan dia masih belum mencapai batasnya. Ini adalah hal yang baik, karena meridiannya hanya tumbuh lebih kuat, mampu menahan lebih banyak kekuatannya. Ketika meridian baru selesai, pembudidaya akan meninggalkan meridian lama mereka, mentransfer semua ki spiritual mereka ke meridian baru. Pada saat yang sama, mereka juga akan menuangkan sebagian dari darah esensi mereka ke meridian. Baru setelah itu proses pembukaan meridian akan selesai. Ketika ki spiritual sepenuhnya memasuki meridian, aura seseorang akan tumbuh dengan cepat, seperti anak sungai kecil yang tiba-tiba menjadi sungai yang sangat luas. Di dalam meridian baru, saat ki spiritual dan darah esensi bergabung, mereka akan membentuk energi garis keturunan. Energi garis keturunan semacam itu tidak ada gunanya saat para pembudidaya bertarung. Tapi itu memiliki kegunaan yang lebih penting daripada bertarung. Itu untuk garis leluhur mereka. Anak-anak dari mereka yang telah mencapai alam pembukaan meridian akan mewarisi sebagian dari energi garis keturunan mereka. Dengan demikian, dalam dunia kultifasi, orang-orang hebat melahirkan anak-anak yang unggul. Saat basis kultifasi seseorang tumbuh lebih tinggi dan melampaui alam pembukaan meridian, energi garis keturunan yang akan diterima keturunan mereka akan menjadi lebih kuat. Jika itu adalah garis keturunan ahli tertinggi, maka keturunan mereka akan dapat mengaktifkan tekanan garis darah. Itu sama dengan apa yang telah dilakukan Yin Wushang. Tetapi sementara Yin Wushang dan Yin Wushuang memiliki leluhur yang sama, kemurnian garis keturunan mereka berbeda. Ketika Yin Wushuang menggunakan penindasan garis keturunannya, ia tidak dapat melakukan apapun pada Longchen. Tapi Yin Wushang mampu membuatnya merasa darahnya akan membeku. Itulah perbedaannya. Oh, ada orang di sini. Longchen tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Meskipun belum ada yang terlihat, indera surgawi Longchen bisa merasakan sekelompok orang mendekat dengan cepat. Salju kecil, kamu harus beristirahat di ruang spiritual untuk saat ini. Setelah menyingkirkan Little Snow, Longchen menunggu sejenak, dan kemudian puluhan sosok muncul di kejauhan. Sepertinya mereka bergegas menuju danau khusus ini. Longchen melihat sekeliling dengan hati-hati, dan baru kemudian dia menyadari ada beberapa tanda di kejauhan, dan dia segera menyadari sesuatu. Hmm, ada seseorang di sini. Mereka akhirnya memperhatikan Longchen. Ketika mereka semakin dekat, Longchen melihat mereka adalah sekelompok anak muda yang baru saja mencapai usia dua puluhan. Orang di depan adalah wanita yang lincah dan cantik. Namun, dia sedikit terkejut melihat mereka semua adalah ahli pembukaan meridian. Sangat jarang melihat ahli pembukaan meridian muda seperti itu. Adapun wanita di depan, energi garis keturunannya telah terkondensasi ke tingkat yang sangat tinggi. Itu adalah tanda basis kultivasinya telah mencapai puncak pembukaan meridian, dan ki-spiritualnya mulai berubah menjadi kekuatan siantian. Dengan kata lain, wanita ini mungkin bisa menerobos ke alam siantian kapan saja. Saya tidak menyangka bertemu dengan sekelompok ahli muda di sini. Sepertinya saya benar-benar seekor katak di dalam sumur. Longchen tidak bisa membantu tetapi mengejek dirinya sendiri. Dia selalu mengira kecepatan kultivasinya sendiri sudah cukup cepat. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli siantian setengah langkah muda di sini. Hei, bocah, bagaimana kabarmu di sini sendirian? Tanya seorang pria dengan sikap sombong. Kemungkinan besar, melihat Longchen sendirian dan dengan aura yang begitu lemah, dia meremehkannya. Kata yang bagus, kata yang bagus. Sepertinya saya benar-benar sendirian. Longchen tertawa. Orang itu pertama kali terkejut, tetapi kemudian melihat senyum jahat Longchen, dia segera mengerti bahwa dia mengutuk mereka sebagai bukan manusia. Bocah, sepertinya kamu perlu dipukul. Orang itu marah dan baru saja akan menyerang ke depan. Zhang Wu, jangan kasar, teriak wanita yang memimpin mereka. Wanita itu mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan hati-hati memeriksa Longchen. Dia melihat dia berlumuran kotoran serta beberapa darah. Secara keseluruhan, dia tampak sangat celaka. Namun, matanya masih sangat tenang, hampir tak terduga. Longchen memberinya perasaan yang sangat aneh, tetapi untuk apa yang secara khusus aneh, dia tidak dapat mengatakannya. Apakah kamu mengalami beberapa masalah? Dia bertanya. Iya, saya keluar untuk berburu, tetapi sekelompok menyerang saya. Akibatnya, saya harus melarikan diri, berpisah dari teman-teman saya dan akhirnya tersesat. Benar-benar sangat tidak beruntung, desah Longchen. Membuat omong kosong jelas merupakan salah satu kahliannya. Tetapi dia juga merasa bahwa wanita ini mungkin bisa membawanya keluar dari tempat ini ke kota. Adik magang senior, jangan dengarkan sampah anak nakal ini. Dia berbohong. Zhang Wu buru-buru berteriak. Bab 542. Bocah ini jelas bukan orang baik. Kakak magang senior, jangan tertipu. Melihat wanita ini tampak sangat tertarik pada Longchen. Zhang Wu berteriak. Oh, Anda tahu cara membaca wajah. Longchen memandang Zhang Wu dengan aneh. Wanita itu tidak bisa menahan tawa. Bahkan dua gadis lainnya dalam kelompok mereka menutup mulut mereka dan diam-diam tertawa. Kamu, kamu, kamu jelas bukan orang baik. Dengan penampilan gigolomu, menurutmu siapa yang bisa kamu tipu? Amarah Zhang Wu. Sebenarnya, setelah pertempuran terus-menerus, Longchen berlumuran darah dan debu. Wajahnya benar-benar tertutup, dengan hanya dua matanya yang berbintang yang terlihat. Namun, meski hanya matanya yang terungkap, dia masih menunjukkan perasaan tampan yang meningkatkan kewaspadaan Zhang Wu. Mayoritas kelompok ini adalah pria, dan mereka semua bermimpi menjadi kekasih dengan wanita yang memimpin mereka. Dia memiliki basis kultivasi tertinggi dari semuanya, dan dia juga cantik seperti bunga. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang asing masuk? Longchen dengan mudah melihat itu, terutama ketika melihat bahwa pria lain juga menatapnya dengan ganas. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam. Apa yang membuatmu tersenyum? Anda pasti tersenyum karena Anda bersalah, dan mencoba memikirkan cara untuk menipu kami. Amarah Zhang Wu. Sekarang Longchen benar-benar tidak bisa menahan tawa. Dia mengacungkan jempol ke Zhang Wu. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Anda benar-benar memiliki pikiran yang melihat semuanya. Anda bahkan telah berhasil melihat setiap pikiran saya. Tuan pasti benar-benar orang yang luar biasa. Petik 2. He he, tentu saja. Bocah, bertemu denganku adalah kesialanmu. Tidak ada orang yang bisa berbaring di depanku, Zhang Wu. Hanya mendengar pujian Longchen, Zhang Wu menjadi tidak tertahankan. Sepertinya dia tidak mendengar sarkasme Longchen. Yang lain memandang dengan aneh ke arah Zhang Wu, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap diam, menatap ke langit seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Zhang Wu, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memerlukan bantuan? Wanita itu bertanya pada Longchen. Pada awalnya, dia juga waspada terhadap Longchen, tetapi setelah hanya beberapa kata darinya, dia merasa dia berbeda dari yang lain. Auranya jelas sangat lemah, dan dia pasti terluka parah sekarang. Namun, kata-katanya diucapkan dengan sangat alami dan tanpa rasa takut. Selanjutnya, matanya sangat tenang. Mereka lebih dari mampu membunuh Longchen, tetapi dia tampaknya tidak merasakan sedikitpun ketakutan atau kegelisahan. Dia sebenarnya masih bercanda dan tertawa. Sikap seperti itu menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Setelah memutuskan bahwa dia tidak biasa, dia menjadi sangat ingin tahu tentang dia. Dia ingin membantunya, yang akan dihitung sebagai menabur karma baik. Saya benar-benar membutuhkan bantuan. Saya tersesat dan ingin tahu seberapa jauh kota terdekat, dan ke arah mana seharusnya. Jika Anda bisa memberitahu saya, saya pasti akan berterima kasih dengan murah hati. Longchen menangkupkan tinjunya. Cih, sepertinya kamu salah paham. Anda bahkan tidak tahu reputasi unit Muxue mercenari kami. Apakah kita terlihat seperti orang-orang yang hanya membantu orang lain demi keuntungan diri kita sendiri? Anda pikir kami peduli dengan uang sialan Anda. Raung Zhang Wu Pada saat yang sama, Longchen memperhatikan ekspresi orang lain juga telah tenggelam. Sepertinya kalimat terakhirnya telah melukai harga diri mereka. Saya pikir Anda telah salah paham. Meskipun kami adalah unit tentara bayaran, kami memiliki harga diri kami sendiri. Kata-katamu agak sulit untuk diterima, kata wanita itu dengan dingin. Maaf, itu adalah kesalahanku. Saya kira saya tidak memiliki penglihatan orang yang luar biasa ini, dan saya tidak dapat membaca wajah. Tolong jangan salahkan saya, kata Longchen sambil tertawa. Longchen benar-benar tidak membayangkan bahwa di dunia kultifasi yang licik, sebenarnya ada sekelompok orang yang jujur. Baru sekarang ekspresi mereka meningkat. Wanita itu tersenyum tipis. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Muxue. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya. sedikit mengejutkan Longchen. Etiket berjabat tangan biasanya hanya berlaku untuk pria dengan pria. Tapi karena dia yang memulainya, dia tidak akan merasa benar menolak. Dia dengan murah hati menjabat tangannya. Etiket Longchen dilakukan dengan sangat baik. Dia hanya memegang tangannya dengan lembut, dan dia hanya menggunakan jarinya untuk berjabat tangan, karena itu adalah etiket yang tepat untuk wanita bangsawan. Tentu saja, itu bukan untuk dia untuk menunjukkan betapa mulianya dia, tapi karena memegang seluruh tangannya akan membuatnya merasa seperti sedang memanfaatkannya. Saya Longchen. Ragu-ragu pertama, Longchen memutuskan untuk memberikan nama aslinya. Longchen. Kedengarannya agak familiar, saya pikir saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Muxue mengerutkan kening. Mungkin hanya namaku yang terlalu biasa, dan banyak orang memiliki nama yang sama, kata Longchen sambil tertawa. Itu benar. Kebanyakan pembudidaya suka menjadi tinggi dan muncul dengan nama yang dapat mengintimidasi lawan mereka. Muxue juga tertawa. Hanya dengan beberapa kata, Longchen menemukan bahwa Muxue ini benar-benar memiliki gaya seorang pemimpin. Kata-katanya sama sekali tidak dibuat-buat, membuat seseorang merasa nyaman berada di dekatnya. Tidak heran dia menjadi pemimpin kelompok ini. Tadi, dia mendengar mereka menyebut diri mereka unit Muxue mercenari. Sepertinya itu dinamai menurut namanya. Mungkin itu karena ibuku ingin aku tumbuh menjadi orang biasa, kata Longchen. Tapi jejak kesedihan muncul di matanya. Dia memikirkan garis-garis pada Leontine Giok itu, naga mengaum ke surga, menunduk dengan arogan ke dunia fana dari debu. Hidup damai dan bahagia, jangan pernah berpisah. Baris pertama mendominasi dan angkuh, sedangkan baris terakhir hangat dan memanjakan. Mereka adalah harapan ayah dan ibunya untuknya. Tapi tidak lama setelah dia lahir, akar roh, darah roh, dan tulang rohnya telah diambil. Dia tidak tahu betapa sedihnya orang tuanya karena kehilangan dia. Memikirkan itu, dia merasa seperti bilah menusuk jantungnya. Bertahun-tahun telah berlalu, dia tidak tahu apakah orang tua kandungnya masih hidup. He he, Longchen, nama ini benar-benar biasa. Lihat namaku, Zhang Wu. Manifestasi dari Marsial Dao. Itu benar-benar mendominasi. Petik 2. Suara Zhang Wu merusak konsentrasi Longchen. Dia melihat dia membusungkan dadanya dengan bangga seolah dia telah memukulinya. Aku merasa namamu masih kurang. Jika anda mengubah Wu menjadi Lang, itu pasti akan lebih mendominasi, kata anggota lain dari unit mereka. Zhang Lang. Bagaimana itu mendominasi? Zhang Wu menggumamkannya beberapa kali. Dia kemudian tiba-tiba menyadari apa artinya dan menuduh orang itu. Zhang Lang benar-benar nama yang mendominasi. Haha. Orang itu buru-buru mengelak, tidak menghadap Zhang Wu secara langsung. Sudah hentikan. Di mana kesopanan anda? Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang lain? Musue berteriak, ekspresinya tenggelam. Zhang Wu dan orang itu segera berhenti main-main dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka semua sangat menghormati Musue. Maaf. Aku telah membuat saudara Long menertawakan kita. Musue meminta maaf. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu bicarakan, anda semua adalah orang yang murah hati dan bebas. Fakta bahwa mereka bisa bertindak begitu bebas berarti mereka laki-laki sejati. Petik 2. Zhang Wu terkejut mendengar Longchen mengatakan itu tentang dirinya. Dia merasa seperti wajah gigolo Longchen tidak lagi menyenangkan untuk dilihat. Semuanya, jangan hanya berdiri di sana. Cepat siapkan tenda. Sangat jarang bagi kita untuk mendapatkan hari yang santai. Kita semua harus beristirahat dengan baik, kata Musue. Baru setelah itu semua orang mulai bekerja, mengeluarkan tenda dan tempat tidur dari lingkaran spasial mereka. Saudara Kulong, daerah ini adalah tanah liar, tanpa peradaban apapun selama ribuan mil. Selain itu, meskipun saya memberitahu anda arah ke kota terdekat, ada pegunungan tinggi dan sungai panjang yang akan menghalangi jalan anda, dan akan terlalu mudah bagi anda untuk tersesat. Akan lebih baik bagimu untuk tetap bersama kami untuk saat ini. Setelah kami menyelesaikan misi kami, kami dapat membawa anda kembali ke kota Kingsu. Pada saat itu, akan jauh lebih nyaman bagimu, saran Musue. Kingsu, tempat ini ada di dalam prefektur King. Tanya Longchen. Iya, tempat ini dianggap sebagai bagian dari prefektur King. Jika anda bepergian ke selatan selama beberapa minggu, anda akan tiba di prefektur Su, kata Musue. Sial, Yin Wushang itu benar-benar tahu bagaimana mengejar seseorang. Dia benar-benar mengejarku melintasi prefektur. Kalau begitu bisakah aku bertanya apa misimu? Atau apakah itu tabu? Jika ya, saya bisa menunggu anda di sini jadi saya tidak merepotkan anda, kata Longchen. Tidak ada yang tabu tentang itu. Kami keluar kali ini karena misi dari Mercenari Guild. Ada seseorang yang ingin membeli inti Magical Beast tertentu dengan harga tinggi, tetapi intinya harus segar. Kami keluar untuk memburu siantian Magical Beast. Petik 2. Siantian, Longchen terkejut. Ya, siantian. Namun, itu hanya di alam siantian awal. Ini sebenarnya cukup beruntung. Setahun yang lalu, kami datang kemari ketika kami menyadarinya. Saat itu, kami tidak cukup kuat sehingga kami tidak menyerangnya. Tapi sekarang seseorang menginginkan inti Magical Beast semacam itu, dan kekuatan kita sendiri telah berkembang pesat. Jadi kali ini, kami berencana membunuhnya, kata Musue. Longchen tiba-tiba mengerti mengapa ada tanda di kejauhan. Tanda-tanda itu mungkin telah ditinggalkan oleh orang-orang ini. Kemungkinan besar, mereka sering mampir ke sini untuk beristirahat. Wilayah danau ini aman, itu tepat di tepi antara wilayah dua binatang ajaib siantian. Binatang ajaib lainnya merasakan tekanan dari mereka dan tidak berani datang ke sini. Ini adalah tempat terbaik untuk mendirikan kemah. Kita perlu istirahat di sini sebentar untuk menjaga diri kita dalam kondisi puncak kita dalam persiapan untuk membunuh Magical Beast itu, jelas Musue. Apakah Magical Beast yang kamu targetkan adalah salah satu dari keduanya? Tanya Longchen. Iya, target kita disebut laba-laba tanah tersembunyi. Ini mungkin akan menjadi pertarungan yang pahit. Musue menghela nafas dengan cemas. Inti kristal Hidden Ground Speeder adalah atribut gelap yang jarang terlihat. Ini adalah bahan utama yang digunakan dalam menyempurnakan pil Dao Heart 9 revolusi, dan itu benar-benar harus segar. Inti kristal akan kehilangan energinya tiga bulan setelah kematian Magical Beast. Sepertinya pembeli Anda ingin memurnikan pil, gumam Longchen. Kamu mengerti alkimia? Tanya Musue dengan kaget. Sedikit, kata Longchen sambil tertawa. Namun, mungkin akan sangat berbahaya bagi sedikit dari kalian yang menangani speder tanah tersembunyi. Petip 2. Aku tahu, tapi kita berhutang banyak pada pembeli. Karena mereka sangat membutuhkan inti kristal Hidden Ground Speeder, kita harus membalas budi, kata Musue. Bolehkah saya bertanya kepada siapa Anda berhutang budi ini? Apakah mereka layak untuk Anda mempertaruhkan nyawa Anda? Tanya Longchen. Inti kristal ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Master Gerbang Junior Gerbang Mo, Monian. Jadi kita harus mendapatkannya untuknya, Mosue mendesah. Monian. Bab 543 banding 543. Kamu, dan Monian. Apakah kamu, Longchen merasa itu agak tidak terbayangkan? Dimana pikiran Anda menyimpang? Sama sekali tidak seperti itu. Musue sedikit kesal. Unit Musue mercenari kami sangat lemah ketika kami pertama kali didirikan. Kami selalu ditekan oleh kekuatan lain. Selama waktu itu, unit kami hampir roboh seluruhnya. Namun, orang-orang itu masih tidak menyerah, memaksa kami untuk putus asa. Gerbang Mo yang tidak tahan melihat itu terjadi dan memperingatkan musuh kita bahwa dalam tiga tahun ke depan, mereka tidak diizinkan melakukan apapun kepada kita. Tanpa Gerbang Mo, kita akan dihancurkan sebelum menjadi dewasa. Jadi kami berhutang banyak pada Moget. Itu Moget yang membuat permintaan ke mercenari guild, menyebabkan mereka membuat misi ini untuk inti Hidden Ground Speeder. Selain itu, ini sangat mendesak. Ku dengar itu sesuatu yang mereka persiapkan untuk Master Gerbang Junior mereka, Monian. Moget telah memperlakukan kami dengan baik, tapi Moget terlalu besar, dan kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membalas budi. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membayarnya kembali, jadi apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan inti laba-laba tanah tersembunyi. Petik 2 Long Chen mengerti sekarang, orang-orang ini semua terbuka dan jujur. Mereka tidak suka berhutang budi, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk membalas budi Moget. Itu adalah simpul konstan di hati mereka. Jadi meskipun laba-laba tanah tersembunyi ini sangat kuat, dan misi ini sangat berbahaya, kehormatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk kembali. Itu membuat Long Chen merasa hormat pada mereka. Di dalam dunia kultivasi, di mana skema dan perselisihan batin ada di mana-mana, di mana Anda menipu saya atau saya menipu Anda, orang-orang seperti itu sudah hampir punah. Sebenarnya, kamu seharusnya memberikan informasi ini ke Moget, dan Moget akan mengirim beberapa ahli siantian untuk bertarung denganmu. Bukankah itu jauh lebih mudah? Mengapa Anda harus mengambil risiko bahaya ini? Tanya Long Chen. Ada dua alasan kami datang untuk menyerang sendiri. Yang pertama adalah kami melihat Hidden Ground Speeder setahun yang lalu, tetapi Hidden Ground Speeder sering bertukar wilayah, jadi tidak ada yang bisa memastikan apakah dia masih ada atau tidak. Yang kedua adalah Gerbang Mo sekarang telah menyinggung Menara Pil, dan Menara Pil telah berhenti menjual pil obat kepada mereka. Terlebih lagi, sepertinya ada orang yang mengincar Monian dari balik layar. Selain Gerbang Mo, Prefektur King memiliki tiga sekte yang kuat. Mereka berdiri untuk menantang Gerbang Mo secara terbuka pada saat yang sama, mulai bertarung dengan mereka untuk memperebutkan sumber daya alam Prefektur King. Saat ini, Gerbang Mo berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan sangat sibuk. Jika tidak, mereka tidak akan meminta Mercenari Guild untuk mengatur misi ini, Musue menghela nafas. Long Chen menyipitkan matanya, apakah Menara Pil mencoba menunjukkan prestis semereka. Setelah dipotong oleh Sekte Huayun, mereka mengangkat pedang mereka sendiri ke Gerbang Mo, memotongnya dari pil obat. Selanjutnya, sekarang Sekte lain itu berperang melawan Gerbang Mo. Itu akan memutuskan Gerbang Mo tidak hanya dari pil obat, tetapi dari semua sumber daya lainnya. Mereka benar-benar kejam. Adapun tiga sekte besar yang disebutkan Musue, Long Chen memang memiliki kesan tentang mereka. Kembali kerana rahasia Jiuli, Monian telah dijerat oleh tiga ahli yang kuat. Tampaknya mereka sangat akrab satu sama lain, dan mereka masing-masing harus berasal dari sekte mereka yang kuat. Tetapi pada akhirnya, dua dari ahli itu telah ditebas, sementara situasi yang terakhir adalah sesuatu yang tidak dia sadari karena pertempuran itu terlalu kacau. Dia benar-benar tidak mengharapkan tiga sekte besar untuk menantang Gerbang Mo sekarang. Tidak diragukan lagi ada pendukung kuat di belakang mereka. Dan kekuatan yang mendukung mereka kemungkinan besar adalah Menara Pil. Baru-baru ini, Menara Pil telah kehilangan semua prestise mereka karena Sekte Huayun. Sekarang, sepertinya mereka berencana menggunakan Moget untuk mendapatkan kembali prestise itu dan memperingatkan Sekte lain tentang kekuatan mereka. Pasti ingin mati, kata Long Chen dengan ringan. Apakah kita ingin mati atau tidak, kita masih harus membalas budi kita, terutama sekarang karena Gerbang Mo dalam keadaan yang mendesak. Kami hanya bisa melakukan sebanyak ini. Musue tersenyum pahit. Aku tidak sedang membicarakanmu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan tempurku adalah yang paling lemah dari semua orang di sini, aku tahu banyak tentang kebiasaan dan karakter Magical Beast. Saya mungkin bisa sedikit membantu Anda. Petik 2. Betulkah? Musue sedikit terkejut. Iya, saya sering harus berurusan dengan hewan dan hewan, jadi saya sangat akrab dengan mereka. Kali ini, saya dikejar dengan menyedihkan oleh sekelompok orang kejam, jadi jangan khawatir, ini adalah keahlian saya, Long Chen tertawa. Kakak magang senior, kami sudah menyiapkan tenda dan makanan. Salah satu wanita berlari. Bagus, kalau begitu kita harus makan. Long Chen, aku tidak ingin salah denganmu, jadi bagaimana kalau kamu mengganti pakaian kami juga? Kalau tidak, itu akan terasa aneh, kata Musue. Long Chen saat ini mengenakan jubah biru, sementara mereka semua mengenakan pakaian pelatihan hitam. Dia benar-benar menonjol. Selain itu, dia juga berlumuran debu dan darah. Namun, meskipun dia memiliki berbagai macam hal di cincin spasialnya, dia tidak memiliki jubah tambahan untuk dirinya sendiri. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Petik 2. Long Chen secara alami tidak akan menolak. Wanita ini mengeluarkan satu set pakaian baru untuknya. Wajahmu agak kotor. Biarkan saudari membantumu membersihkan sedikit. Saya juga akan merapikan rambut Anda. Wanita itu tiba-tiba dengan berani menarik Long Chen ke tepi danau. Hei, ini agak tidak pantas. Long Chen benar-benar tidak menyangka wanita ini begitu terus terang. Kalian berdua cepatlah. Jangan buat kami menunggu terlalu lama, teriak Musue. Sebatang dupa berharga beberapa waktu kemudian, Long Chen mengenakan pakaian hitam mereka, dan wajahnya juga telah dibersihkan. Ketika dia memasuki tenda, semua orang terkejut, karena mereka bahkan tidak lagi mengenalinya. Oh, betapa tampannya. Wanita lain dalam regu tidak bisa menahan tangis kaget. Alis seperti pedang Long Chen membingkai matanya yang berbintang, dan aura khusus datang dari tubuhnya yang memiliki daya tarik yang sangat fatal bagi wanita. Lebih penting lagi, pria lain di sini semuanya memiliki tubuh yang besar, yang membuat tubuh regulernya semakin menarik. Begitu dia masuk, tatapan semua orang tertuju padanya. Lengan wanita lain itu melingkari lengannya, dan ekspresi sangat senangnya membuatnya merasa sangat tidak wajar. Duduk, Musue dengan cepat pulih dan menunjuk ke tempat duduk. Tentang itu, saya melihat ada lebih banyak anggur di sana. Saya pikir saya akan duduk dengan saudara-saudara itu sebagai gantinya. Dengan begitu akan lebih nyaman bagiku untuk minum. Kalau tidak, saya benar-benar akan merasa sedikit tidak mau. Long Chen tersenyum. Kata-katanya menyebabkan kedua wanita itu sedikit kecewa, tetapi Musue mengangguk setuju. Long Chen jelas bukan orang yang sembrono. Haha, saudara Long Chen, cepat, kemarilah. Ayo, ayo kita minum dengan benar. Tindakan Long Chen juga membuatnya mendapatkan opini yang baik dari beberapa orang lainnya. Long Chen tidak takut pada apapun, tetapi dia merasa bahwa sebagai pribadi, yang terbaik adalah tidak terlalu mencolok. Selain itu, dia tidak memiliki perasaan romantis untuk ketiganya, jadi tidak perlu memprovokasi siapapun. Haha, terima kasih, terima kasih. Long Chen menangkupkan tinjunya dan duduk di sebelah orang itu. Ada meja bundar besar di tengah lebih dari 20 orang. Meja itu penuh dengan anggur dan daging. Itu sangat kaya, dan hanya melihatnya membuat perut Long Chen keroncongan. Sejujurnya, dia belum makan apapun dalam beberapa hari terakhir, jadi melihat semua ini ditata di hadapannya membuatnya diam-diam menelan ludahnya. Aku harus membuat pengumuman yang bagus. Broter Long Chen untuk sementara bergabung dengan unit tentara bayaran muksue kami untuk membantu kami menangani laba-laba tanah tersembunyi, kata muksue. Haha, selamat datang, selamat datang. Jangan khawatir saudara Long, ketika waktu untuk menangani laba-laba tanah tersembunyi tiba, berdirilah di sisiku dan aku akan melindungimu. Zhang Wu menepuk bahu Long Chen dengan anggun. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Basis budidaya Zhang Wu hanya di ranah pembukaan meridian tengah. Apa yang dia rencanakan untuk digunakan untuk melindunginya? Tidak diketahui siapa yang akan melindungi siapa. Tempat ini adalah zona aman. Kami tidak membutuhkan penjaga malam ini. Makan dan minum sepuasnya. Setelah terburu-buru selama hampir sebulan, aku yakin kalian semua sedikit lelah. Jadi santai saja hari ini sehingga Anda akan berada dalam kondisi puncak Anda untuk esok hari. Lalu kita akan menjatuhkan laba-laba tanah tersembunyi itu. Ayo, bersulang. Muhsue mengangkat gelasnya. Muhsue saat ini benar-benar agung dan heroik. Dia tidak kekurangan dibandingkan dengan pria manapun dan benar-benar layak menjadi pemimpin pasukan mereka. Semua orang bersorak dan menegup tiga cangkir sekaligus. Baru kemudian mereka mulai makan dan minum. Longchen benar-benar lapar, dan dia mengikuti semua orang, memegang kaki ayam di satu tangan dan sepotong daging di tangan lainnya, dengan gila-gilaan melahap keduanya. Longchen, ayo, biarkan aku menawarimu secangkir. Yang lainnya. Mulut Longchen penuh dengan makanan, tetapi tidak peduli siapa yang datang untuk menawarinya cangkir, dia akan meminum cangkirnya. Ini sangat menyegarkan, dan setelah beberapa lusin cangkir, semua orang mulai menjadi sedikit berisik. Anggur ini bukanlah anggur biasa, tetapi anggur dibuat untuk para pembudidaya. Itu sangat kuat, dengan demikian, mereka mulai mabuk. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa orang-orang ini benar-benar berkonspirasi melawannya untuk membuatnya mabuk. Dia tertawa dan minum berulang kali, tidak pernah menolak siapapun. Dalam waktu kurang dari dua jam, satu-satunya yang masih bisa duduk hanyalah Musue dan dua wanita lainnya. Yang lain sudah pingsan, dengkuran mereka mengguncang tenda. Longchen tahu orang-orang ini tidak mengedarkan ki mereka untuk menolak alkohol. Mereka meminjam anggur untuk membuat diri mereka benar-benar santai. Setelah perjalanan yang melelahkan selama berhari-hari, mereka akan menghadapi siantian Magical Beast besok. Mengatakan bahwa mereka tidak gugup adalah kebohongan. Itu adalah pertempuran di mana kesalahan sekecil apapun dapat merenggut nyawa mereka. Setelah minum dan makan sampai kenyang, Longchen duduk bersila, terus memasukkan blutki ke meridian barunya. Musue dan dua wanita lainnya sedang bermeditasi untuk mempertahankan kekuatan mereka. Meskipun tempat ini adalah zona aman, tidak ada yang mutlak. Itu selalu yang terbaik untuk tidak ceroboh. Setelah memperluas meridiannya hingga batasnya, dia mulai mengedarkan kedua bintangnya untuk mendesak ke ruang utama keos. Meskipun pertumbuhannya lambat karena terlalu banyak pohon, investasi ini pasti akan menghasilkan panen yang melimpah di masa depan. Dia tidak bisa membuang waktunya. Ketika matahari akhirnya menumpahkan cahayanya ke atas mereka, Musue mercenari unit semuanya berdiri dengan segar. Minum kemarin benar-benar menenangkan saraf mereka, dan kemudian tidur mereka sangat menyegarkan. Kondisi mental mereka telah mencapai puncaknya. Setelah tenda disingkirkan, Musue membawa mereka ke arah barat. Setelah empat jam, mereka tiba di pegunungan. Kemudian setelah beberapa puluh mil, Musue mengangkat tangannya, menyebabkan semua orang segera berhenti. Semua orang menahan nafas, karena mereka melihat sosok seperti gunung di depan mereka yang memancarkan aura yang membekukan mereka hingga ke tulang. Bab 544. Melihat sosok seperti gunung itu, semua jantung mereka berdebar kencang, dan mereka tidak berani bergerak. Di depan mereka ada laba-laba dengan panjang 300 meter dan tinggi setengah. Kedelapan kakinya berkontraksi dengan erat sekarang. Duri yang tak terhitung jumlahnya menyinari mereka dengan cahaya metalik. Tidak ada yang meragukan ketajamannya. Perutnya yang besar ditutupi dengan garis-garis aneh yang membuatnya terlihat seperti terbuat dari batu. Kepalanya tertancap di tanah sehingga mereka tidak bisa melihatnya, tapi aura yang dipancarkan dari tubuhnya saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Long Chen, apa pendapatmu? Musue juga gugup. Hal ini bisa merenggut nyawa mereka. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat disayangkan, ini maju. Sepertinya itu baru saja maju dan belum memperkuat basis kultifasinya, kata Long Chen Tan Padaya. Ekspresi semua orang berubah. Binatang ajaib siantian awal adalah batas mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan binatang mid siantian rilem. Berkelahi hanya akan membuat diri mereka sendiri mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua dipenuhi dengan penyesalan. Mereka membutuhkan begitu banyak pekerjaan dan waktu hanya untuk sampai di sini, dan untungnya laba-laba tanah tersembunyi masih ada. Tapi seolah-olah surga baru saja mempermainkan mereka. Apakah kita seharusnya menyerah seperti ini? Mereka semua sangat tidak mau. Musue menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Long Chen, menurut perkiraanmu, jika kita berusaha sekuat tenaga, seberapa besar kemungkinannya? Long Chen memandang Musue dan kemudian yang lain, berpikir sejenak. Jika kau menghadapinya secara langsung, kau seharusnya memiliki peluang 50% untuk membunuh laba-laba tanah tersembunyi. Petik 2. Itu membuat mereka semua senang, tapi kata-katanya selanjutnya membuat hati mereka tenggelam. Namun, bahkan jika kamu bisa membunuhnya, kemungkinan besar lebih dari setengah dari kamu akan mati. Selain itu, ada kemungkinan 50% Hidden Ground Speeder akan membunuh kalian semua. Kalian harus berdiskusi di antara kalian sendiri tentang apa yang harus kalian lakukan, kata Long Chen. Hanya menghadapi Magical Beast peringkat 6 awal, dengan kata lain, Magical Beast alam siantian awal, sudah sangat berbahaya bagi mereka. Sekarang situasinya telah berubah, dan mereka tidak dapat mengikuti rencana mereka sebelumnya. Mereka tidak dapat menangani spider tanah tersembunyi sekarang karena telah maju. Pemimpin, kita harus bertarung, kata salah satu tentara bayaran. Meskipun mereka biasanya memanggil kakak magang Musue, ketika mereka menjalankan misi, mereka semua akan memanggil pemimpinnya. Ya saya setuju. Kami tidak takut mati, tapi kami tidak bisa berhutang pada orang lain. Petik 2. Terserah Musue untuk membuat pilihan yang menyakitkan ini. Namun, terlalu berbahaya untuk menghadapi Hidden Ground Speeder. Dia tidak mau melihat mereka semua menghadapi bahaya seperti itu. Dia tidak tahan melihat mereka mati. Pemimpin, apakah kamu sudah lupa? Kita semua berasal dari keluarga dan kekuatan kita sendiri yang kuat. Kami dianggap elit mereka. Apakah Anda lupa tujuan kami saat kami membentuk Musue Mercenari Unit? Bukankah itu karena kita semua sudah muak dengan tipu daya dan perselisihan batin di dalam kekuatan itu? Kami lelah dikesampingkan melalui skema jahat orang lain dan rasa tidak tahu malu yang hina. Kita membentuk Musue Mercenari Unit jadi kita bisa bebas, kan? Kami ingin hidup tanpa batasan, membalas rasa syukur dan permusuhan, memiliki hidup dalam kendali kami sendiri. Sekalipun kita hanya bisa mengendalikan mereka untuk satu hari, kita masih bisa mati puas. Tahun-tahun ini, kami lolos dari semua batasan lainnya, menjalani hidup kami untuk diri kami sendiri. Kami sudah mendapatkan cukup. Mungkinkah setelah mengalami waktu damai terlalu lama, kita menjadi begitu pengecut sehingga kita tidak berani mempertaruhkan hidup kita? Tanya seorang anggota unit, matanya merah. Benar, pemimpin. Saat ini, satu-satunya hutang yang harus kita bayar adalah moget. Begitu kita membalas budi itu, kita akan benar-benar bebas dan tidak akan mendapat tekanan lagi. Siapapun yang memilih jalur kultifasi tahu bahwa mereka tidak dapat mengharapkan kematian yang baik. Jika kita mati, artinya hidup kita tidak cukup kuat. Kami tidak akan memiliki keluhan apapun. Yang kami inginkan adalah bebas. Petik 2 Mendengar kata-kata penuh gairah mereka, Longchen tidak bisa menahan nafas. Dunia ini seperti pewarna tong, tetapi masih ada beberapa orang yang belum diwarnai oleh kontaminasi. Mereka masih memiliki hati yang asli. Baiklah, kalau begitu hari ini kita akan bertarung habis-habisan melawan binatang ini. Musue mengatupkan giginya dan kemudian berbalik ke Longchen. Kamu harus pergi sekarang. Basis kultifasi Anda terlalu rendah, dan Anda tidak akan dapat membantu kami. Petik 2 Longchen menggelengkan kepalanya. Kenapa aku merasa kalian bertingkah seperti martir? Bukankah itu hanya membunuh magical beast? Tidak perlu membuatnya seolah-olah kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Petik 2 Longchen Longchen memotong musue. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang seperti Anda semua. Jika kalian mempercayai saya, maka dengarkan perintah saya sebentar lagi. Meskipun saya tidak dapat menjamin setiap orang dari Anda akan selamat, saya pasti dapat meningkatkan peluang Anda untuk bertahan hidup. Petik 2 Musue ragu-ragu. Dia menatap Longchen. Baik, sebentar lagi, semuanya dengarkan saudara Long. Petik 2 Iya Longchen sangat senang melihat musue mercenari unit sangat kompak. Satu kata dari musue mampu membuat mereka semua mendengarkan. Musue pada dasarnya telah menyerahkan seluruh hidup mereka di tangannya, sementara mereka semua cukup mempercayai musue untuk melakukan itu. Musue hanya mengenalnya satu hari. Itu menggerakkan Longchen secara emosional. Dia sama dengannya, seseorang yang menilai orang berdasarkan intuisi mereka. Karena dia menaruh kepercayaan padanya, dia harus memamerkan kegunaannya. Semuanya, mundur. Yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa perintah pertama Longchen adalah agar mereka mundur. Apakah dia main-main? Longchen, kamu, tanya musue. Haha, sepertinya perintahku tidak terlalu efektif. Longchen menggelengkan kepalanya. Jangan marah, kami hanya tidak mengerti, kata musue buru-buru. Kalau begitu aku akan menjelaskan kali ini. Tapi ini yang terakhir. Lain kali saya memberi perintah, tidak peduli apa perintah itu, Anda harus mengikutinya, karena jika tidak, bisa jadi korban nyawa. Longchen sangat serius. Medan ini bergunung-gunung, dan itu tidak cocok untuk kami bertempur. Laba-laba tanah tersembunyi bisa menggali ke dalam tanah, dan kita tidak akan bisa menangkapnya. Jika kita pancing ke padang rumput, dengan bidang pandang yang luas, peluang kita untuk sukses akan sangat meningkat. Petik 2. Sekarang setelah dia menjelaskannya, mereka semua mengerti. Mereka semua merasa sedikit lebih percaya pada Longchen. Setidaknya dia punya kemampuan. Baiklah, saya punya pertanyaan untuk Anda sekarang. Saat Anda melawan Magical Beast, Anda mungkin terpecah menjadi beberapa regu, bukan? Berapa regu? Tanya Longchen. Empat regu. Semuanya? Berpencarlah agar Longchen bisa melihat, kata musue. Mereka dibagi menjadi empat regu, masing-masing beranggotakan enam orang. Mengingat setiap anggota regu dan kekuatan, Longchen kemudian berkata, kamu harus mundur 50 mil ke padang rumput dan bersiap untuk pertempuran. Petik 2. Iya, petik 2. Sekarang mereka tidak lagi ragu-ragu dan mereka mundur, hanya menyisakan Longchen dan musue. Longchen, bagaimana kalau kamu pergi dengan mereka? Saya bisa memimpin sendiri, kata musue. Dia khawatir itu akan terlalu berbahaya bagi Longchen. Bagaimanapun, dia jelas baru saja maju dan sedang dalam proses membentuk meridian barunya. Dia bahkan tidak bisa dihitung sebagai ahli pembukaan meridian sejati. Jangan terlalu guguk, bukankah itu hanya mit siantian magical beast? Itu mudah. Selain itu, saya kebetulan ahli dalam berlari. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Longchen tersenyum. Jika tidak cocok baginya untuk bertarung sekarang, dia akan dapat dengan mudah membunuh laba-laba tanah tersembunyi ini. Namun, meridian barunya belum lengkap, dan dia tidak berani menggunakan kis spiritualnya dengan terburu-buru. Baiklah, aku akan mulai memimpin monster itu. Petik 2. Longchen mengambil batu seukuran kepalan tangan. Dia melemparkannya ke hidden ground speeder, sambil berteriak, Hei, bangun. Matahari akan membakar pantatmu. Petik 2. Mendengar kutukan Longchen, Musue hampir tertawa. Tapi saat batu itu lepas dari tangannya, senyumnya menghilang. Batu itu melesat dengan kecepatan yang menakutkan, praktis merobek udara. Itu menamparkan tepat di perut laba-laba tanah tersembunyi, menjatuhkannya ke belakang beberapa puluh meter. Kekuatan yang menakutkan. Musue terpesona. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen, yang tampak seperti sarjana yang lemah, akan memiliki kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, tekanan yang menakutkan turun ke atas dunia. Hidden ground speeder merentangkan kakinya yang panjang, dan kepalanya, yang lebih besar dari sebuah rumah, terungkap. Dua taring hitam pekat mencuat dari mulutnya, tampak sangat menyeramkan. Hidden ground speeder tiba-tiba mengamuk dan menyerang Longchen dan Musue. Meski tubuhnya besar, itu secepat kilat. Lari. Longchen berbalik dan lari. Musue sudah lama disiapkan, dan mereka berdua dengan gila-gilaan bergegas pergi sementara laba-laba tanah tersembunyi yang besar mengejarnya. Yang mengejutkan Musue adalah bahwa Hidden ground speeder sebenarnya sangat cepat, jauh lebih cepat darinya. Adapun Longchen, dia sudah mendahuluinya, menyebabkan dia merasa malu. Dia sebenarnya khawatir tentang Longchen, tetapi hasilnya adalah dia yang terlempar ke belakang. Selanjutnya, pada tingkat ini, itu akan menyusulnya sebelum dia bisa mencapai padang rumput. Kemudian rencana Longchen akan hancur. Tapi dia sudah mendorong kecepatannya ke batasnya. Sekarang dia hanya bisa menyaksikan ketika Hidden ground speeder mendekat. Satu-satunya pilihannya adalah melawannya. Tiba-tiba, Longchen berhenti dan menangkapnya. Musue berteriak, Kamu duluan, jangan. Tapi dia sudah ditarik oleh Longchen. Dia seperti layang-layang Longchen, dan dia menariknya begitu cepat sehingga kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Dia hanya melambat sedikit ketika mereka semakin jauh dari Hidden ground speeder. Musue benar-benar kagum sekarang. Kecepatan Longchen barusan terlalu mengejutkan. Praktis seperti terbang. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dengan dukungan Longchen, keduanya mempertahankan jarak beberapa ribu meter dari Hidden ground speeder. Padang rumput dengan cepat muncul. Pada saat yang sama, mereka juga melihat beberapa sosok lagi. Zhang Wu dan yang lainnya sudah lama membuat persiapan untuk bertarung. Musue tiba-tiba merasakan lengan Longchen melingkari pinggangnya, dan dia hampir berteriak. Mulailah menyimpan energi. Ketika waktunya tiba, saya akan melemparkan Anda ke udara, dan Anda akan menggunakan serangan terkuat Anda untuk memberikan pukulan fatal bagi Hidden ground speeder. Kemenangan atau kekalahan terletak pada satu serangan itu. Apakah Anda dapat menangkap peluang itu atau tidak, itu terserah Anda. Jangan ceroboh, kata Longchen sambil bergegas ke depan. Mendengar itu, hati Musue menjadi dingin, dan mengabaikan kecanggungan yang dibawa oleh Longchen, dia mulai mengumpulkan energi. Persiapkan dirimu, teriak Longchen. Bab 545 banding 545. Menyerang. Longchen tiba-tiba melemparkan Musue tinggi-tinggi ke udara. Suara pedangnya meninggalkan sarungnya terdengar seperti jeritan naga. Sinar pedangki menebas laba-laba tanah tersembunyi. Ledakan. Hidden ground speeder dihantam secara langsung, dan sebuah lubang besar terlempar ke tanah. Sempurna, teriak Longchen. The hidden ground speeder telah bergegas secepat mungkin, tapi itu dihentikan oleh Musue. Itu berarti serangannya sangat luar biasa. Selanjutnya, dia memperhatikan bahwa pedang Musue juga mengandung beberapa kekuatan siantian. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menyebabkan hasil yang sempurna ini. Skuat pertama, serang kiri. Skuat kedua, serang kanan. Skuat ketiga, serang dari belakang. Skuat keempat, tinggal mundur dan tunggu peluang menyerang perutnya. Serahkan pertarungan langsung ke pemimpin, teriak Longchen. Musue lebih kuat dari yang diharapkan Longchen. Sekarang peluang kemenangan mereka sedikit lebih tinggi. Mendengar perintahnya, mereka mulai menyerang laba-laba tanah tersembunyi. Tubuhnya terlalu besar, dan mereka harus menggunakan keterampilan pertempuran jarak jauh yang kuat untuk menyerang. Tapi mereka sangat cemberut karena serangan mereka hanya menyebabkan beberapa percikan api ketika mereka menghantam kakinya. Mereka tidak dapat menyebabkan cedera apapun. Abaikan kakinya. Perutnya adalah titik lemahnya. Pasukan di samping, jangan repot-repot menyerangnya. Pisahkan saja perhatiannya untuk menciptakan peluang bagi orang lain. Ingat, fokuslah pada keselamatan di atas segalanya, kata Longchen. Ledakan. The Hidden Ground Speeder juga menempatkan fokusnya pada Musue. Meskipun binatang ajaib semacam ini memiliki kecerdasan yang lebih rendah, masih bisa merasakan bahwa Musue adalah ancaman terbesar baginya. Taring tajam dan kakinya yang besar terus menerus menyerangnya. Pedang Musue menari di udara, pedang Ki menyapu maju mundur. Tapi di depan siantian Magical Beast, dia terpaksa jatuh ke belakang lagi dan lagi. Dia tidak bisa menahan tingkat kekuatan itu. Teman-teman yang berdiri di belakang laba-laba tanah tersembunyi itu, apa yang kalian lakukan? Apakah anda menunggu untuk menyeka pantatnya? Apakah kamu tidak melihat lubang di sana? Teriak Longchen kepada pasukan yang menyerang laba-laba tanah tersembunyi dari belakang. Orang-orang itu terkejut, dan mengangkat kepala mereka. Mereka benar-benar melihat sebuah lubang. Tapi lubang itu sudah ditutup sekarang. Salah satu dari mereka memiliki tombak di tangan mereka, dan dia melemparkannya sekeras yang dia bisa ke lubang itu. Di tempat lain, serangan seperti itu hanya akan menyebabkan beberapa percikan api, tapi tempat itu ternyata sangat lemah. Hidden Ground Speeder tiba-tiba menjerit dan mengangkat tubuhnya. Jelas menyakitkan karenanya. Pemimpin, jangan biarkan itu berbalik. Kalau tidak, yang lain pasti akan mati. Memperingatkan Longchen. Sebelumnya, gerakannya benar-benar berantakan karena diserang oleh laba-laba tanah tersembunyi. Sekarang, musuh akhirnya punya kesempatan untuk bernafas. Mendengar peringatannya, gambar pedang keluar dari pedangnya, dengan kejam menyerang spider tanah tersembunyi. Hidden Ground Speeder mencoba berbalik beberapa kali untuk menebas orang-orang kecil yang menyerang pantatnya, tetapi serangan musuh terlalu ganas, membuatnya tidak bisa. Iya, teruskan saja seperti ini. Perhatikan keamanan. Hanya maju jika pemimpin dalam keadaan yang mengerikan. Tapi ingat, jangan terlalu jauh menyerang dari belakang, atau Hidden Ground Speeder akan menjadi gila dan melakukan apapun untuk membunuhmu, Longchen memperingatkan. Melihat monster besar ini benar-benar ditekan oleh mereka meningkatkan kepercayaan diri semua orang. Mereka berhasil mengalahkan Mid Siantian Magical Beast. Tapi Longchen hanya menatap Musue. Musue adalah satu-satunya yang mampu membunuh laba-laba tanah tersembunyi. Tanpa dia, misi ini tidak mungkin selesai. Lebih jauh, pertempuran ini jelas merupakan kesempatan baginya. Dia merasa bahwa Musue harus memiliki peluang tinggi untuk maju sepenuhnya ke alam Siantian selama pertempuran ini. Faktanya, mungkin hanya setelah dia menerobos barulah mereka bisa membunuh laba-laba tanah tersembunyi. Meskipun sepertinya mereka telah mengambil keuntungan sekarang, mereka tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk membunuh laba-laba tanah tersembunyi seperti ini. Musue, mundur. Longchen tiba-tiba berteriak. Musue berada di tengah-tengah bertukar pukulan dengan laba-laba tanah tersembunyi, tetapi mendengar perintahnya, dia mundur tanpa memikirkannya. Tepat pada saat itu, jaring besar keluar dari mulutnya, mencoba menyelimuti dirinya. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga jika Musue tidak mendengar peringatan Longchen, dia pasti akan ditangkap. Namun, sekarang dia punya cukup waktu untuk menghindar. Jaring ini ditutupi dengan cairan biru yang mengeluarkan bau busuk. Itu jelas beracun. Terjebak di jaring mungkin sama dengan kematian. Semuanya, perhatikan. Saat Hidden Ground Speeder hendak menembakkan jaringnya, perutnya akan berkontraksi. Itu tandamu, kata Longchen. Mendengar itu, mereka ingin bersujud dengan kagum pada Longchen. Jika dia tidak hadir, mungkin sudah ada kematian di antara mereka. Ini tidak akan berhasil, gumam Longchen pada dirinya sendiri. Aura Musue telah berfluktuasi beberapa kali, tetapi dia tidak berhasil membuat terobosan. Jika ini terus berlanjut, kesempatannya untuk benar-benar maju ke alam siantian akan menjadi semakin jauh. Semakin sering Anda menyerang tembok antar alam, semakin kuat tembok itu jadinya, dan semakin sulit untuk maju nanti. Saya harus memikirkan sesuatu. Tatapan Longchen menyapu medan perang, mencari beberapa kesempatan. Bang! Tiba-tiba, seorang prajurit dikirim terbang dengan kaki laba-laba. Dia memuntahkan seteguk darah, dan Longchen buru-buru bergegas mendekat, memegangi orang itu di pelukannya. Saudaraku, saudara, kamu harus bertahan. Kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak bisa mati. Longchen memegang orang ini saat dia berteriak, suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Saudaraku, aku baik-baik saja ah. Sebelum dia bisa melanjutkan, dia merasakan sakit yang tajam di kakinya dan melolong yang menyedihkan. Tapi lolongan itu terputus di tengah jalan. Dia pingsan tanpa daya. Longchen telah menamparnya sampai pingsan. Dia mendesah dalam, maaf saudara. Petik 2. Jangan mati, jangan mati. Longchen mengguncangnya berkali-kali, mencoba membangunkannya. Adegan ini dilihat oleh semua orang. Tetapi mereka tidak dapat melihat tindakan tersembunyi Longchen, dan mata mereka semua menjadi merah. Membunuh. Melihat saudara mereka mati di depan mereka, semua serangan mereka menjadi lebih mengamuk. Bang. Karena itu, salah satu tentara bayaran diserang oleh Hidden Ground Speeder dan dikirim terbang. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Longchen tidak perlu melakukan apapun dengan yang satu ini. Musue menjerit sedih, dan pedangnya dengan ganas menyerang laba-laba tanah tersembunyi. Di saat yang sama, auranya mulai menyerang leher botolnya secara diam-diam. Ledakan. Sebuah suara datang dari dalam tubuh Musue, dan tekanan kuat naik. Namun, Musue sama sekali tidak merasakannya. Dia tidak menyadari bahwa sementara serangan sebelumnya tidak dapat menembus pertahanannya, sekarang setiap serangannya akan meninggalkan luka besar di tubuhnya. Cairan kuning kehijauan perlahan bocor dari luka-luka itu. Pemimpin telah maju. Beberapa orang akhirnya menyadari hal ini. Tapi Musue masih dengan ganasnya menyerang laba-laba tanah tersembunyi. Sinar pedangki mendarat di salah satu taringnya, dan tidak tahan dipukul berkali-kali. Taring itu patah dan jatuh ke tanah. Hati-hati, dia ingin lari. Longchen tiba-tiba berteriak. Begitu dia mengatakan ini, delapan kaki laba-laba tanah tersembunyi bergabung bersama, menjadi seperti bor yang menembus ke tanah. Tanah segera menjadi longgar, dan hidden ground speeder menghilang di bawah tanah. Dari sinilah ia mendapatkan namanya. Meskipun intinya adalah atribut gelap, ia juga memiliki kendali tertentu atas energi bumi. Titik paling licinnya adalah ketika ia menghadapi bahaya, ia akan melarikan diri ke tanah. Ini juga mengapa Longchen merasa bahwa jika Musue tidak sepenuhnya maju ke alam siantian, membunuh laba-laba tanah tersembunyi ini hanya akan menjadi mimpi orang bodoh. Ini akan berjalan begitu saja. Ketika tubuh besar hidden ground speeder menghilang di depan semua orang, mereka semua tercengang. Terlalu mengejutkan melihat tubuh sebesar itu menghilang. Musue, persiapkan serangan terkuatmu. Saya akan menemukan posisinya. Petik 2 Longchen menyebarkan akal surgawi, dengan cepat mengunci ke tempat tertentu. Dia tersenyum dan mengeluarkan anak panah, melemparkannya ke suatu tempat ratusan meter jauhnya. Serang di sana, kata Longchen. Flying Frost Sword Pedang Musue dengan kejam menusuk ke bawah, pedang ki yang menakutkan membelah parit panjang di tanah. Kotoran itu meledak, dan tubuh yang sangat besar terbang keluar. Ada luka panjang di punggung laba-laba tanah tersembunyi sekarang. Tubuhnya hampir terbelah dua. Karena telah bersembunyi di bawah, tidak ada pertahanan yang diangkat. Dan satu serangan bisa melukainya dengan parah. Ketika muncul di atas tanah lagi, Musue tidak membutuhkan Longchen untuk mengatakan apapun. Sinar besar pedang ki lainnya menebas kepalanya. Kepalanya dipotong dengan rapi menjadi dua. Itu menjadi hening, sekarat begitu saja. Longchen tidak bisa menahan perasaan kagum. Musue benar-benar kuat, setiap serangannya mengandung kekuatan siantiannya, dan setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Pemahaman dan kontrolnya benar-benar tidak buruk. Hahaha, kemenangan, kemenangan. Pada awalnya, semua orang masih diam, tapi kemudian ledakan sorak-sorai terdengar. Leader, kita punya intinya. Zhang Wu mencari di dalam kepala hidden ground speeder untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan intinya. Dia menawarkannya kepada Musue dengan penuh semangat. Menerima intinya, tangan Musue sedikit bergetar. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia benar-benar maju. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia merasa itu hanya salah persepsi. Lalu, tentang mayat itu. Apakah kalian menginginkannya? Jika tidak, bisakah kamu memberikannya padaku? Tanya Long Chen. Jika kamu menginginkannya, ambillah. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, mayat hidden ground speeder tidak memiliki nilai apapun. Suasana hati Musue sangat baik sekarang, dan dia tersenyum ke Long Chen saat dia menyingkirkan intinya. Hehe, bagus. Petik 2 Long Chen senang dan menempatkan mayat hidden ground speeder ke dalam ruang kekacauan utama, melemparkannya ke tanah hitam. Tapi sebelum dia bisa memeriksa perubahan apapun, raungan keras terdengar. Ah, Long Chen, kamu, beraninya kamu berkomplot melawanku. Orang yang telah ditampar sampai pingsan olehnya akhirnya, bangkit dari kematian, dan dengan marah mengutuk Long Chen. Bab 546 Mereka sekarang berada di danau, dan tenda telah didirikan kembali. Anggota Musue mercenari unit semuanya tertawa riang, minum anggur sebanyak yang mereka bisa untuk merayakannya. Pertarungan ini benar-benar telah mereka lakukan dengan sangat indah. Tidak satu pun dari mereka yang meninggal. Faktanya, hanya beberapa dari mereka yang terluka sebelum mereka berhasil menebas laba-laba tanah tersembunyi. Hal yang paling mengasihkan adalah bahwa pemimpin mereka benar-benar berhasil menembus alam siantian. Itu membuat kekuatan unit mereka meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin itulah yang dimaksud dengan hal-hal bahagia terjadi berpasangan. Mereka tidak lagi memiliki reservasi dan pergi minum dan makan habis-habisan. Bahkan Musue minum lebih dari 10 cangkir anggur, wajahnya menjadi sedikit kemerahan. Long Chen juga merayakannya bersama mereka. Ada lebih dari 20 cangkir yang menantang Long Chen berturut-turut. Setiap kali seseorang menyentuh cangkir mereka, dia akan meminum semua alkoholnya tanpa ragu sedikitpun. Sekarang, lebih dari 200 cangkir telah turun ke perutnya. Bahkan dengan toleransinya, dia mulai merasa sedikit pusing, karena dia tidak menggunakan kis spiritual untuk menekannya. Dia sebenarnya sangat menikmati perasaan seperti ini. Mereka semua adalah pria berdarah panas, mengatakan apapun yang ingin mereka katakan, emosi mereka tergambar di wajah mereka. Mereka hidup dengan sangat tulus. Dari mereka, Long Chen mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga yang kuat atau kekuatan lain. Setelah diperas oleh orang lain, mereka akhirnya pergi dengan marah untuk menjadi seniman bela diri yang berkeliaran. Bakat mereka sebenarnya sangat tinggi, tetapi mereka telah melepaskan harapan pada kekuatan asalnya. Mereka lebih suka menjadi seniman bela diri yang mengembara daripada tinggal. Mereka tidak lagi memperlakukan kekuatan sebagai hal terpenting. Prioritas nomor satu mereka adalah kebebasan mereka, emosi mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pembudidaya yang sangat tidak konvensional. Meskipun mereka harus bekerja untuk sumber daya kultifasi mereka dengan menyelesaikan misi, membuat hidup mereka berbahaya, itu juga sangat mendebarkan. Mereka semua menjalani kehidupan seperti ini. Mungkin di mata orang lain, mereka hanyalah sekelompok karakter kecil yang tidak akan pernah sukses, tetapi mereka tetap suka menjadi diri mereka sendiri. Long Chen, kamu masih belum menjelaskan mengapa kamu mencubitku hari ini. Lidah mereka sudah mengendur sekarang, dan salah satu tentara bayaran menepuk bahu Long Chen sambil minum. Orang itu adalah orang yang dicubit Long Chen hari ini untuk membuatnya meratap. Setelah itu, mereka terlalu sibuk dan tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaannya. Namun, dia tidak melupakannya. Sekarang dia mengatakannya, semua orang menoleh ke Long Chen, ingin tahu apa yang telah terjadi. Long Chen cegukan, tertawa dan menepuk pundaknya. Saudaraku, apakah kamu tidak puas? Sebenarnya, anda seharusnya sangat bahagia. Awalnya, saya berencana untuk menghancurkan bola anda. Petik 2. Orang itu menggigil, dan dia setengah keluar dari keadaan mabuknya. Sial, kapan aku membuatmu kesal sebanyak ini? Ini disebut pengorbanan. Jika bukan karena jeritan anda, apakah menurut anda pemimpin akan menjadi sangat marah dan mengamuk? Benar-benar menerobos batasan apapun. Jika bukan karena anda, bagaimana dia bisa menangkap kesempatan untuk maju? Dan tanpa melangkah maju, bagaimana kita bisa menghentikan Hidden Ground Speeder untuk melarikan diri? Tanpa membunuh Hidden Ground Speeder, apa yang akan kita rayakan di sini? Sebenarnya, kau lah yang berkontribusi paling besar dalam membunuh laba-laba tanah tersembunyi. Ini, biarkan aku mengangkat cangkir untukmu. Petik 2 Kata-kata Long Chen membuatnya sangat pusing. Dia membuatnya terdengar seperti kemenangan mereka bergantung sepenuhnya padanya. Sekarang melihat minuman Long Chen, dia juga meminum cangkirnya. Dia mungkin terlalu mabuk untuk mengerti, tapi yang lain juga mendengarnya, dan sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa semuanya berada dalam kendalinya. Musue yang paling terkejut, itu benar-benar seperti yang dikatakan Long Chen. Jika dia tidak maju ke alam siantian, tidak hanya banyak orang akan mati, tetapi mereka juga tidak akan berhasil pada akhirnya. Ini berarti Long Chen sudah memikirkan rencana ini bahkan sebelum mereka mulai menyerang laba-laba tanah tersembunyi. Musue tidak bisa menahan perasaan diberkati. Long Chen seperti bintang keberuntungannya. Jika bukan karena dia, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan sekarang. Long Chen, biarkan aku menawarimu secangkir. Musue mengangkat gelasnya ke arahnya. Haha, untuk pemimpin cantik yang menawariku secangkir anggur, aku benar-benar merasa terhormat. Long Chen buru-buru mengangkat cangkirnya. Terima kasih. Musue menatap Long Chen dengan tulus. Haha, kamu terlalu sopan. Jika Anda tidak membantu saya, saya masih akan tersesat. Long Chen menyentuh cangkirnya ke cangkir Musue dan kemudian menenggak alkoholnya. Ayo, kalian berdua cantik, izinkan saya juga menawarkan Anda secangkir. Long Chen mengangkat cangkirnya ke arah dua wanita lainnya. Ah, aku tidak punya banyak kemampuan untuk minum alkohol. Jika saya akhirnya mabuk, Anda harus melindungi saya. Wanita itu, yang pernah membantunya membersihkannya, berbicara dengan malu-malu, tetapi gairah di matanya sangat kurang ajar. Long Chen tertawa. Jangan khawatir, dengan banyaknya saudara yang melindungimu, bahkan jika surga akan runtuh, akan ada seseorang yang menopang mereka. Petik 2. Jejak kekecewaan yang tidak terdeteksi melintas di mata Musue. Long Chen dengan sengaja menjaga jarak dari wanita itu, bertindak seolah-olah dia tidak mengerti godaannya. Musue diam-diam mundur ke tempatnya sendiri. Dia menyaksikan Long Chen minum dengan yang lain, memainkan permainan menebak jari dan bahkan kadang-kadang mengucapkan kata-kata kotor. Dia diam-diam menatap pria ini. Dia merasa pria ini sangat berbeda dari yang lain, namun penampilannya tidak terlalu luar biasa. Itu adalah makanan untuk dipikirkan. Malam ini, semua orang minum banyak, dan bahkan Long Chen mendengkur sesudahnya. Sudah lama sekali sejak dia bersenang-senang minum. Saat pagi tiba, semua orang bangun dengan segar. Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya, dan jumlah anggur ini tidak dapat memengaruhi konstitusi mereka yang kuat. Setelah menyimpan barang-barang, mereka bersiap untuk kembali ke kota ketika Zhang Wu tiba-tiba berkata, Long Chen, apakah menurutmu kita bisa menebang orang buas yang lain? Saran ini sangat menarik bagi Long Chen. Dia telah memperhatikan pohon-pohon kecil di ruang kekacauan utamanya telah tumbuh pesat dalam semalam. Mereka sudah mencapai ketinggian lebih dari 150 meter. Mereka sudah mampu memberikan sejumlah besar energi kehidupan kepadanya. Meskipun masing-masing hanya bisa memberinya sedikit, ada lebih dari 100. Setiap hari, dia bisa mengeluarkan energi kehidupan untuk dirinya sendiri. Jika dia mendapatkan mayat siantian Magical Beast lainnya, maka itu akan menjadi lebih sempurna, membiarkan pepohonan tumbuh lebih banyak lagi. Tapi dia tidak ingin mereka menghadapi bahaya demi keuntungannya sendiri. Long Chen, apakah kamu ingin mencobanya? Tanya Musue dengan penuh semangat. Bagaimanapun, inti siantian Magical Beast adalah komoditas yang mahal. Apakah itu digunakan untuk memurnikan pil atau menempa barang? Itu adalah harta langka. Sebagai tentara bayaran, ketika tidak ada misi bagus yang tersedia, mereka akan pergi membunuh Magical Beast untuk ditukar dengan sumber daya budidaya. Binatang ajaib macam apa itu? Tanya Long Chen. Itu adalah helang bertanduk besi. Ketika kami menyadarinya tahun lalu, itu di alam siantian awal, kata Musue. Kali ini, Musue tidak mengatakan apapun dengan pasti. Bagaimanapun, dari pengalaman mereka dengan Hidden Ground Speeder, dia tahu dia tidak bisa memastikan apakah Magical Beast sudah maju, atau tidak. Meskipun dikatakan bahwa Magical Beast dapat menghabiskan beberapa dekade atau bahkan berabad-abad tanpa maju satu kalipun, orang masih harus bersiap untuk nasib buruk. Tidak ada cara baginya untuk memastikan. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Hidden Ground Speeder. Long Chen mengerutkan kening. Hidden Ground Speeder adalah atribut gelap dari Magical Beast, jadi tidak terspesialisasi dalam menyerang. Itu adalah spesialis dalam berlari. Saat berburu, ia akan tetap di bawah tanah dan memasang jebakan. Ini jarang bertengkar langsung. Tapi Iron Wing Hornet Eagle berbeda. Itu adalah Magical Beast terbang, dan bentuknya jauh lebih besar dari Hidden Ground Speeder. Selain itu, itu sangat cepat. Jika mereka tidak mampu mengalahkannya, maka mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, Long Chen masih dalam proses membentuk Meridian barunya. Dia sudah memperkuat mereka lebih dari 30 kali, tetapi masih belum ada tanda-tanda mereka mencapai batas mereka. Dia hanya bisa melanjutkan proses ini. Tapi kemudian memikirkan tubuhnya yang besar, Long Chen sangat tertarik. Bagaimana kalau saya pergi sendiri untuk mencobanya? Tanya Musue. Long Chen memahami idenya. Dia akan melawannya sendiri, dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, itu tidak akan bisa membunuhnya. Aku akan menemanimu. Pada akhirnya, Long Chen memutuskan untuk pergi dengan Musue untuk melihatnya. Meskipun basis kultifasinya paling rendah di sini, mereka semua sangat menghormatinya. Mereka tidak keberatan. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, sebuah tebing tajam muncul di hadapan mereka. Apa yang Long Chen tidak duga adalah bahwa Iron Wing Hornet Eagle berbeda dari Magical Beast terbang biasa. Itu tidak memiliki sarang. Sebaliknya, ia telah menggali gua di sisi tebing. Hanya dengan melihat gua besar itu, dia tahu bahwa elang bertanduk besi pasti sangat besar. Kalian semua harus menunggu di sini. Anda benar-benar tidak bisa datang. Petik 2 Long Chen menyuruh yang lain menunggu di gunung tertentu. Mereka akan dapat melihat gua dari kejauhan, tetapi akan sulit bagi elang bertanduk Iron Wing untuk melihat mereka dari sana. Long Chen dan Musue tiba di depan guanya. Mereka tidak merasakan bahaya, mengejutkan Long Chen. Dia mengirim kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki. The Iron Wing Hornet Eagle tidak ada di sini. Mungkin pergi berburu, katanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Musue. Ini hal yang bagus, kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat jebakan. Itu akan menghemat usaha kita. Long Chen tersenyum nakal. Menyiapkan jebakan adalah sesuatu yang disukai Long Chen. Membuat jebakan di sarangnya sendiri sangat menyenangkan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan sosok besar muncul di atas mereka berdua. Sebuah penyebaran tekanan yang kuat. Oh, sepertinya tidak perlu menyiapkan apapun. Tuan telah kembali. Long Chen merentangkan tangannya dan berlari ke samping, meninggalkan pertempuran untuk Musue. Saat ini, itu masih tidak cocok baginya untuk bertarung. Jika itu meninggalkan bekas di meridiannya, itu akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin dia hapus dalam hidupnya. Dia tidak berani mengambil risiko itu. Bang! Sosok besar itu jatuh ke tanah. Yang mengejutkan Musue dan Long Chen adalah bahwa itu adalah magical beast terbang yang hanya berada di peringkat kelima. Panjangnya 300 meter dan sekarang tidak sadarkan diri. Tampaknya itu adalah mangsa yang diperoleh elang bertanduk besi. Itu telah bersiap untuk menikmatinya begitu kembali ke sarangnya, tetapi melihat orang-orang telah menyerbu wilayahnya, ia langsung menjatuhkan mangsanya dan menyerang Musue. Bab 547 banding 547. Elang bertanduk besi melebarkan sayapnya selebar setengah mil. Sayapnya seperti bilah yang membelah surga yang menabrak Musue. Karena tubuhnya sangat besar, Musue benar-benar tampak seperti semut di depannya. Namun, satu hal yang membuat Long Chen nyaman adalah bahwa elang bertanduk besi masih berada di alam siantian awal dan belum maju. Selanjutnya, meskipun telah mencapai alam siantian, garis keturunannya tidak murni. Garis darah yang ditinggalkan nenek moyangnya karena menjadi kurus, dan mungkin keturunan elang besi ini akan merasa sulit untuk mencapai alam siantian saja. Warisan garis keturunan magical beast bahkan lebih penting daripada manusia. Namun, warisan garis keturunan mereka tidak terbatas. Jika 100 generasi berlalu tanpa keturunan lain mencapai kemurnian garis keturunan yang sama dengan leluhurnya, maka setelah 100 generasi itu, garis keturunan itu akan turun satu peringkat. Setelah 100 generasi berikutnya tanpa garis keturunan murni muncul kembali, maka itu akan turun pangkat lagi, sampai perlombaan dengan kejam disapu bersih oleh aturan alam. Adapun elang besi ini, garis keturunannya sudah sangat tidak murni. Namun, dalam hal kekuatan bertarung yang sebenarnya, itu jauh lebih kuat daripada hidden ground speeder yang tidak berspesialisasi dalam menyerang. Musue sedang mengedarkan kekuatan siantiannya dalam persiapan untuk menerima Iron Wing Eagle. Meskipun dia baru saja maju, dia telah terjebak di alam siantian setengah langkah selama hampir dua tahun. Dia pasti memiliki kendali atas kekuatan siantian. Sekarang setelah dia akhirnya maju, dia jauh lebih kuat dari rata-rata orang yang baru saja maju. Tidak perlu menghadapinya langsung di pertukaran pertama. Teriak Long Chen. Tubuh besar Iron Wing Eagle sedang maju ke depan. Apakah ada gunanya menerima kekuatan sebanyak itu secara langsung? Musue buru-buru menyingkir, muncul ratusan meter dalam sekejap. Ledakan. Tubuh besar elang besi menabrak tanah, dan tanah dalam jarak ratusan mil bergoyang bersamanya. Musue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dampak itu sangat mengejutkan, dan jika dia benar-benar menghadapinya secara langsung, dia pasti akan terluka. Dia merasa kagum dengan penglihatan Long Chen. Dia langsung melihat kekuatannya. Tapi dia tidak menyadari bahwa setelah bersama Meng Ki begitu lama, Long Chen telah belajar banyak tentang Magical Beast. Dia secara alami memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menilai kekuatan Magical Beast daripada kebanyakan orang. Long Chen merasa bahwa Musue mungkin belum tentu kalah dalam hal kekuatan, tetapi ada risiko dia akan terluka. Tidak perlu mengambil risiko itu. Saat elang besi naik dari tanah, pedang Musue menebas. Pedang Ki yang didukung oleh kekuatan Siantian membelah kehampaan. Bang! Pedang Ki meledak di atas tubuh elang besi, dan dikirim jatuh kembali, bulu-bulu beterbangan dari tubuhnya. Tentara bayaran yang jauh bersorak saat melihat itu. Serangan Musue sebenarnya mampu mengirim binatang ajaib Siantian jatuh kembali. Dia benar-benar perkasa. Tapi mulut Long Chen bergerak-gerak. Kecerdasan semacam ini hampir mengkhawatirkan. Dia telah menyebarkan pedang Kinya begitu luas sehingga tidak dapat menyebabkan luka yang nyata. Ini mungkin terlihat mengesankan, tetapi apa gunanya itu. Tapi kemudian melihat bulu-bulu di tanah, dia langsung menyadari bahwa itu memiliki satu kegunaan, itu adalah penggunaan bulu. Jika itu Long Chen, dia pasti tidak akan menyebarkan kekuatannya tetapi memusatkan semua kekuatannya untuk menusuk melalui sisi Iron Wing Eagle. Bulu-bulunya sekuat bulu di punggungnya. Dengan kekuatan Siantian Musue, dia akan mampu membuat luka yang dalam di sana. Meskipun mungkin tidak dianggap sebagai cedera berat, setidaknya itu dianggap sebagai cedera. Tapi saat ini, Long Chen memilih tutup mulut. Bagaimanapun juga, setiap kultifator memiliki pilihan sendiri-sendiri, dan tidak ada yang namanya benar atau salah sama sekali. Dia tidak akan memberikan arahan dengan sia-sia. The Iron Wing Eagle mengeluarkan teriakan burung yang marah, dan sayap besar menghantam Musue. Ledakan, pedang Musue menebas sayapnya, tetapi dia tidak dapat memblokir kekuatan ledakannya dan terlempar kembali. Namun, Iron Wing Eagle juga dipaksa mundur sedikit oleh kekuatan Siantian Musue. Itu adalah aspek kekuatan Siantian yang paling menakutkan. Kekuatan Houtian mengacu pada seseorang yang mengedarkan energinya di dalam tubuh. Tapi kekuatan Siantian mengacu pada penggunaan ki-spiritual Siantian di dalam tubuh Anda untuk mengontrol energi alam di sekitar Anda untuk menyerang. Keduanya berbeda secara kualitatif. Ini akan menggunakan jurus yang kuat. Long Chen tiba-tiba berteriak. Dia baru saja mengatakan itu ketika Dahi Iron Wing Eagle menembakkan sinar merah ke arah Musue. Musue buru-buru menghindar ke samping. Sinar merah melewati tubuhnya. Ledakan. Cahaya menembus langsung melalui gunung di kejauhan. Sebuah lubang selebar puluhan meter ditiup ke dalamnya. Itu telah melahirkan tulang kristal. Musue terkejut. Siantian Magical Beast memiliki peluang tertentu untuk dapat menggabungkan inti kristal mereka menjadi tulang. Begitu mereka digabungkan, mereka akan menanamkan serangan terkuat mereka ke tulang itu. Itu yang disebut tulang kristal. Salah satu syarat bagi Magical Beast untuk melahirkan tulang kristal adalah nenek moyangnya pasti kuat. Itu membutuhkan rune yang kuat untuk ada dalam garis keturunan mereka. Fakta bahwa elang bertanduk besi ini mampu memadatkan tulang kristal berarti garis keturunannya tidak biasa. Namun, garis keturunan itu telah menurun seiring dengan generasinya. Selain ini, bahkan dengan garis keturunan yang kuat, Magical Beast memiliki kurang dari satu dari seribu kemungkinan untuk dapat memadatkan tulang kristal. Itu membuat tulang kristal sangat langka. Tulang kristal adalah harta yang sangat menantang surga. Itu adalah senjata alami, dan begitu mereka disempurnakan, itu mungkin untuk menggunakan kekuatanmu sendiri untuk mengaktifkan rune di atasnya untuk menyerang. Mereka adalah senjata yang bahkan para ahli siantian rindukan. Kembali ke alam rahasia Jiuli, keberuntungan Han Tianyu cukup luar biasa baginya untuk mendapatkannya. Tapi kemudian itu dihancurkan oleh skala naga Longchen. Saat itu, Han Tianyu tidak memiliki kekuatan siantian untuk mengaktifkan tulang kristal, dan dia harus menggunakan darah esensinya sendiri untuk menggunakannya, hampir menyebabkan dia mati karena kehilangan darah. Tulang kristal miliknya itu sangat kuat, tetapi kekuatannya sendiri terlalu lemah. Han Tianyu tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hanya kekuatan siantian ahli siantian yang mampu sepenuhnya mengeluarkan potensi tulang kristal. Bagaimanapun, rune di tulang adalah rune inti Magical Beast yang berisi serangan terkuat mereka. Namun, kecerdasan Magical Beast terlalu rendah, dan pemahaman mereka atas energi alam juga terlalu kasar. Mereka sendiri hanya mampu menarik sepersepuluh dari kekuatan tulang kristal mereka sendiri. Tetapi jika seorang ahli siantian mengaktifkan tulang kristal, maka mereka benar-benar tak tertandingi di alam mereka. Jadi tulang kristal adalah sesuatu yang tak terhitung jumlahnya oleh para ahli siantian. Muxue juga seorang ahli siantian, jadi jantungnya mulai berdebar kencang. Jika dia mendapatkan tulang kristal ini, Muxue mercenari unit akan mampu mendominasi semua unit tentara bayaran lainnya. Mereka tidak lagi harus diintimidasi. Saat dia akan menggunakan serangan tulang kristalnya, matanya akan menjadi ungu. Itu tandanya dia mengumpulkan energi, dan itu sangat mencolok. Perhatikan itu, teriak Long Chen. Saat ini, Long Chen tidak ada hubungannya. Dia langsung mengambil kursi dan duduk dengan santai, hanya mengurus urusannya sendiri. Dia tidak menyangka keberuntungan Muxue begitu bagus untuk bertemu dengan Magical Beast yang memiliki tulang kristal. Unit Muxue mercenari benar-benar mendapatkan emas. Boom, boom. Ledakan terus-menerus terdengar, Muxue melayang, gambar pedang terbang kemana-mana. Penemuan tulang kristal ini telah membangkitkan semangatnya, dan dia menjadi semakin berani dengan serangannya. Tapi Long Chen benar-benar hampir tidak bisa menontonnya. Di depan Magical Beast, apa yang kamu lakukan menghadapinya secara langsung? Ada banyak kesempatan baginya untuk melukai beratnya. Dia tidak tahu apakah itu karena Muxue tidak berani mengambil risiko untuk itu, atau apakah itu hanya karena dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Hanya menonton membuat Long Chen khawatir tanpa daya. Namun, Muxue benar-benar kuat. Setelah pertempuran sengit ini, kemampuannya untuk menggunakan kekuatan siantian meningkat. Long Chen mengira bahwa yang terbaik adalah memperlakukan ini sebagai latihan. Long Chen tidak bisa diganggu untuk menonton. Dia mulai terus memperkuat meridiannya. Satu jam kemudian, meridiannya telah didorong ke batasnya sekali lagi, dan Muxue masih bertarung. Apakah dia berencana bertempur dalam pertempuran gesekan? Long Chen menghela nafas. Gaya bertarungnya adalah jika dia bisa membunuh seseorang dengan satu pukulan, dia tidak akan menyianyiakan sedetikpun. Hanya menonton pertempuran semacam ini membuatnya khawatir. Di sisi lain, tentara bayaran yang jauh merasakan darah mereka mendidih. Pertempuran tidak masuk akal di mata Long Chen ini sebenarnya adalah pertempuran yang mengguncang surga di mata mereka. Long Chen tidak ingin membuang waktu. Dia mulai mengekstraksi energi kehidupan di pohon primal Chaos Bed. Lukanya sebagian besar sudah sembuh. Tapi kehendak destruktif Tau Surgawi masih menyebabkan malapetaka di tubuhnya. Dia membutuhkan energi kehidupan ini untuk mengeluarkannya. Setelah beberapa hari, luka-luka itu sembuh hingga 50 persen, yang membuatnya puas. Berdengung Tiba-tiba, Long Chen merasakan fluktuasi yang intens, dan dia tiba-tiba mendengar teriakan kaget musue. Awas, Long Chen. Dia melihat cahaya merah melesat ke arahnya. Long Chen tidak bisa menahan umpatan dalam hati, kalian bisa bertarung dalam pertarungan, tapi urus-urusanmu sendiri. Petik 2 Dia berlari ke samping, dan lampu merah menembus langsung ke kursi yang dia duduki. Ledakan. Kursi mewahnya itu langsung hancur. Di saat yang sama, gunung di belakangnya runtuh. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Mengapa Iron Wing Eagle tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Long Chen saat berada di tengah pertempuran musue? The Iron Wing Eagle mengeluarkan teriakan yang mengguncang surga ketika melihatnya tidak membunuh Long Chen. Anehnya, itu menyerah pada Musue dan langsung menyerang Long Chen. Musue sangat terkejut. Elang Iron Wing terlalu cepat, dan tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Lari Long Chen. Semua tentara bayaran menjadi pucat. Long Chen berada di tengah-tengah membentuk meridiannya. Dia bahkan belum mencapai ranah pembukaan meridian yang sebenarnya. Dia pasti akan mati melawan siantian Magical Beast. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Long Chen hanya berdiri di sana seperti orang dungu dengan monster besar yang menyerangnya, semua tentara bayaran berteriak. Sepertinya dia telah kehilangan kecerdasan sebelumnya. Paruh tajam Iron Wing Eagle bersinar dengan cahaya metalik saat menusuk dengan kejam ke arah Long Chen. Ledakan. Ini lelucon. Ketika Anda mengatakan sesuatu memiliki kegunaan bulu, itu berarti tidak ada gunanya. Kata bulu di sini juga bisa berarti rambut, jadi Anda mungkin pernah melihat penggunaan rambut sebelumnya. Secara pribadi, saya biasanya menerjemahkannya sebagai tidak ada gunanya daripada penggunaan rambut. Bab 548. Tanah bergetar hebat, dan debu meledak di udara. Long Chen. Musue berteriak kaget. Dia tidak bisa menahan tercengang. Mengapa Long Chen tidak mengelak? Dengan kecepatan Long Chen, menghindari serangannya bukanlah masalah. Apakah dia benar-benar mati begitu saja? Apa? Ketika debu mengendap, Musue dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat melihat bahwa Long Chen masih di sana. Dia tidak bergeming. Ekspresi Long Chen masih tenang. Dia memiliki satu tangan yang memegang paru besar Iron Wing Eagle, menekan kepalanya ke tanah. Tidak peduli bagaimana Iron Wing Eagle berjuang, ia tidak dapat melarikan diri dari tangan Long Chen. Apakah itu Musue atau tentara bayaran yang jauh? Mereka semua tercengang, tidak dapat mempercayai pemandangan ini di depan mereka. Pemandangan itu tampak seperti semut yang mencoba mengguncang gajah. Hanya dengan satu tangan, dia berhasil menaklukkan siantian Magical Beast, membuatnya tidak bisa menghindarinya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan itu? Kamu ingin menghancurkan yang lemah dulu? Long Chen tersenyum dingin pada Iron Wing Eagle. Bahkan jika dia tidak memiliki key spiritual, dia masih memiliki kekuatan tubuh fisiknya. Elang Iron Wing ini masih sangat kekurangan jika ingin mengganggunya. Bas! Tiba-tiba, mata Iron Wing Eagle berubah warna. Long Chen langsung membanting kakinya ke paruhnya. Ledakan! Serangan tulang kristal melesat langsung ke udara, hilang. Enyahlah! Long Chen meraih paruhnya. Hanya menggunakan kekuatan di lengannya, di depan semua tatapan tercengang mereka, tubuh besar itu naik ke udara dan kemudian terlempar. Ledakan! Elang Iron Wing menabrak tebing, menyebabkan setengah dari tebing batu itu runtuh ke atasnya. Ketika itu membebaskan dirinya sendiri, itu menyerang langsung ke arah Musue yang tercengang. Saatnya memenggal kepalanya, teriak Long Chen. Saat itulah Musue bereaksi. Saat ini, Iron Wing Eagle masih pusing karena serangan Long Chen. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Seberkas cahaya pedang menebas leher elang besi. Darah memercik, tetapi serangan Musue hanya berhasil memotong setengah dari lehernya. Karena rasa sakitnya, Iron Wing Eagle terbangun dari kesedihannya, tetapi sebelum ia bisa melakukan apapun, serangan kedua Musue tiba. Saat serangan kedua ini mendarat di luka sebelumnya, lehernya akhirnya putus sama sekali dan darah muncrat keluar. Tubuhnya yang besar menghilang, memperlihatkan senyum bersemangat Long Chen. Kepalanya milikmu, jadi aku akan menjaga tubuhnya. Petik 2 Ketika tubuh Iron Wing Eagle mendarat di tanah hitam Primal Chaos Bed, dia melihat bahwa semua pohonnya mulai tumbuh dengan cepat. Tampaknya semakin kuat tubuh Magical Beast, semakin banyak energi kehidupan yang bisa diberikannya. The Iron Wing Eagle memberinya lebih dari 10 kali energi Hidden Ground Speeder. Long Chen sangat bersemangat saat melihat pohon-pohon kecil tumbuh. Ini bahkan lebih cepat daripada ketika dia menggunakan semua energinya untuk mendesak di ruang kekacauan utama. Terima kasih, Long Chen, kata Musue dengan penuh semangat saat dia menyingkirkan kepalanya. Itu bukan kepala Magical Beast biasa. Itu adalah tulang kristal. Banyak orang akan menjadi gila karena harta karun seperti itu. Hahaha, leader terlalu sopan. Kami hanya membagi rampasan secara merata. Menurut volume, saya mendapatkan keuntungan besar, kata Long Chen. Pada saat ini, tentara bayaran lainnya juga berlari, semuanya sangat bersemangat. Long Chen, bagaimana kabarmu begitu kuat? Beritahu kami, salah satu wanita dengan erat melingkarkan lengannya di siku Long Chen. Hehehe, tidak sulit. Selama kamu makan cukup Magical Beast, kamu juga bisa memiliki tubuh fisik yang kuat, kata Long Chen. Berapa banyak Magical Beast? Sekitar 10 ribu. Misalnya ular berbisa, belatung, tikus, laba-laba, del. Setelah Anda menyelesaikan semuanya sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan tulang, jus itu akan menyehatkan tubuh Anda. Aiyah, sungguh memuakkan. Jangan menjelaskannya lagi, aku pasti tidak ingin melatihnya. Wanita itu melepaskan Long Chen, melarikan diri. Ketika Long Chen mengatakan laba-laba, itu sangat menjijikan. Dia memikirkan binatang buas yang mereka lawan kemarin. Hanya dengan melihatnya saja sudah menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Tapi untuk memakannya, jangankan wanita muda seperti dia, bahkan pria paling jantan pun akan merasakan perutnya mual. Itu sudah cukup, ini benar-benar semua berkatmu, Long Chen. Setelah saya memperbaiki tulang kristal ini, tidak ada unit tentara bayaran lain yang berani meremehkan kita. Musue tahu Long Chen hanya membuat omong kosong, dan dia membawa percakapan kembali ke topik. Betul sekali, persetan dengan ibu mereka, mereka benar-benar sering menindas kita. Kali ini, kita pasti harus menamparkan wajah mereka dengan keras untuk memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Mengutuk salah satu tentara bayaran. Tentara bayaran lainnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya mereka benar-benar tidak bersenang-senang di masa lalu. Bahkan di dunia tentara bayaran, mereka telah diusir oleh orang lain. Long Chen, bagaimana kalau kamu bergabung dengan Musue mercenari unit kami? Dengan banyaknya saudara dan saudari bersama ini, pikirkan tentang betapa menyenangkannya hal itu. Zhang Wu menepuk bahu Long Chen. Persis, Anda harus bergabung. Paling buruk, kami dua saudara perempuan bisa membantu menunggu Anda. Salah satu wanita dengan genit menarik lengan Long Chen. Mendengar itu, bahkan jika kulit Long Chen tebal, wajahnya masih menjadi panas membara. Selanjutnya, tentara bayaran lainnya bahkan mulai mengeluarkan panggilan serigala. Meskipun dia tahu mereka bercanda, Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit canggung. Dia benar-benar menyukai suasana di unit tentara bayaran ini, tapi dia tidak bisa tinggal. Baiklah, kalian berdua harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Musue tertawa saat melihat betapa canggungnya ekspresi Long Chen. Karena kita sudah mendapatkan inti kristal, kita harus cepat dan kembali ke kota. Kami masih harus menempuh perjalanan lebih dari setengah bulan. Petik 2. Tunggu sebentar. Petik 2. Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat sekeliling dan kemudian berlari ke sebuah gumpalan di kejauhan. Tindakannya mengejutkan yang lain, dan mereka tidak tahu apa yang dia rencanakan. Ketika dia sampai pada benjolan itu, sebuah kepala muncul dari situ. Baru kemudian mereka ingat bahwa Lang Iron Wing telah membawa mangsanya ketika kembali. Mereka buru-buru bergegas untuk membantu. Mereka melihat bahwa Magical Beast ini belum mati. Tapi itu pada nafas terakhirnya, dan itu jelas akan segera mati. Anda ingin inti kristalnya? Tanya Musue. Tidak, aku ingin itu menerbangkan kita kembali. Itu akan menghemat banyak energi. Long Chen memeriksa luka Magical Beast. Bawa kami kembali. Kau tahu menjinakkan binatang? Tanya Musue. Sedikit. Long Chen tersenyum sedikit. Musue agak tidak bisa berkata-kata. Sepertinya Long Chen ini tahu, sedikit, tentang segalanya. Namun dalam kenyataannya, itu tidak pernah hanya sedikit. Ini adalah Magical Beast peringkat kelima, seekor gagak cerah air dingin. Meski kekuatannya biasa saja, tapi cukup besar untuk membawa kita semua, jelas Long Chen. Memeriksa lukanya, Long Chen melihat bahwa tidak ada banyak luka luar. Namun, organ dalamnya telah rusak, kemungkinan besar karena dijatuhkan oleh Lang. Karena tidak memiliki banyak luka luar, itu sangat sederhana baginya. Dia mengeluarkan sebotol pil penyembuh dan langsung melemparkannya ke mulut Cold Water Bright Crow. Waktu sebatang dupa kemudian, tubuhnya bergetar sedikit, menyebabkan semua orang melompat dan mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, itu adalah Magical Beast, dan Magical Beast semuanya kejam, mampu melukai siapapun kapan saja. Mereka semua ingin melihat bagaimana Long Chen berencana menjinakannya. Ia membuka matanya, dan melihat begitu banyak orang yang mengelilinginya, ia mencoba melarikan diri. Namun, ia bahkan tidak berhasil bangun, karena lukanya terlalu parah. Cederamu sangat berat, bahkan jika kami tidak membunuhmu, kamu tetap akan mati. Saya akan memberi Anda dua opsi. Salah satunya adalah bekerja sama dengan kami dan menggendong kami sebentar. Aku akan menyembuhkan lukamu, dan ketika kami tiba, aku akan membebaskanmu. Yang kedua adalah Anda menolak untuk bekerja sama. Kami tidak akan membunuhmu, tapi kamu masih akan mati di sini pada akhirnya. Magical Beast lainnya akan memakanmu, kata Long Chen. Musue dan yang lainnya tercengang. Ini adalah penjinakan binatang. Dia baru saja berbicara dengannya. Jika dia mengerti bahasa manusia, apakah itu akan dihitung sebagai Magical Beast? Mereka tidak menyadari bahwa Long Chen juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengannya saat dia berbicara. Meskipun tidak mengerti kata-katanya, itu bisa mengerti apa yang Long Chen coba ungkapkan. Sebenarnya, Long Chen bisa langsung menempatkan jejak budak di atasnya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, dia tidak melakukannya. Setelah Anda menempatkan jejak budak, Magical Beast tidak punya pilihan selain mendengarkan perintahnya. Dia tidak menyukai metode seperti itu. Setelah beberapa lama, Coldwater Bright Crow dengan ringan menempelkan kepalanya ke dada Long Chen di depan tatapan kaget semua orang. Tidak perlu jejak spiritual, saya percaya kamu. Long Chen tersenyum sedikit dan menepuk kepalanya. Long Chen merasakan keinginan kuat untuk hidup darinya. Ia tidak ingin mati, jadi ia memilih untuk bekerja sama. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa Coldwater Bright Crow ini tampaknya merupakan perwakilan yang relatif lebih kuat dari jenisnya, yang memungkinkannya untuk memahami apa itu jejak spiritual. Namun, garis keturunannya sudah sangat menurun. Untuk menggunakan hanya beberapa kata untuk menaklukkan gagak cerah air dingin, semuanya benar-benar terkejut. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin terkejut. Long Chen mengeluarkan seluruh ember pil obat. Pasti ada ratusan pil di sana, dan semuanya adalah pil penyembuhan bermutu tinggi. Pil obat ini tidak disempurnakan oleh Long Chen, itu adalah rampasan pertempurannya dari ranah rahasia Jiuli. Pil bermutu tinggi biasa seperti itu adalah sampah di mata Long Chen. Pil penyembuh pada dasarnya tidak berguna baginya, sementara pil penyembuh Dragon Blood Legion semuanya secara pribadi disempurnakan olehnya dan semuanya adalah pil tiga cincin dan di atas pil bermutu tinggi. Jadi, pil biasa seperti itu sama sekali tidak diperlukan. Setelah memberi makan Coldwater Bright Crow pil penyembuhan dalam jumlah besar ini, dia mengistirahatkannya terlebih dahulu. Mereka tidak perlu segera kembali. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu akan sembuh sedikit dalam semalam dan akan bisa terbang bersama mereka perlahan. Ketika hari berganti malam, semua orang memasuki kondisi kultivasi. Tapi Long Chen dipanggil sendirian oleh Musue. Bab 549 banding 549. Long Chen, aku tahu kamu mungkin datang dari suatu tempat yang luar biasa, tapi tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, kamu harus berurusan dengan intimidasi dan desakan tanpa akhir. Apakah Anda benar-benar tidak ingin berpikir untuk bergabung dengan kami? Jika Anda bersedia bergabung, saya bersedia memberi Anda posisi pemimpin. Nyatanya, tidak akan menjadi masalah untuk mengubah nama unit menjadi milik Anda. Petik 2. Dalam kegelapan malam, Musue dan Long Chen telah tiba di atas tebing. Musue diam-diam berbicara dengannya. Long Chen melihat ketenda-tenda yang didirikan di dasar tebing dan menghela nafas. Pertama, saya harus berterima kasih atas perhatian Anda. Tapi saya benar-benar tidak bisa bergabung dengan Musue Mercenari Unit. Petik 2. Kenapa tidak? Anda tidak ingin meninggalkan status Anda. Tanya Musue. Saya pikir Anda mungkin salah paham. Saya bukan murid dari keluarga yang kuat. Aku hanya orang desa biasa. Saya tidak memiliki status untuk kalah. Alasan saya memilih untuk tidak bergabung dengan Anda bukanlah karena saya meremehkan Anda. Sebenarnya, saya menikmati suasana unit tentara bayaran Anda. Anda semua terikat oleh perasaan yang mendalam satu sama lain, dan itu seperti keluarga. Justru karena aku menyukaimu semua, aku tidak bisa bergabung denganmu. Aku bintang sial, dan aku akan melibatkan kalian semua. Long Chen menatap bulan sabit, menggelengkan kepalanya. Anda harus tahu bahwa tidak ada pengecut di unit kami, kata Musue. Anda bisa menganggap saya sebagai orang yang egois. Kalian mungkin tidak takut mati, tapi aku takut. Saya tidak tahan rasa sakit itu. Jika aku bergabung denganmu, mungkin tidak akan lama sebelum seluruh unit dihancurkan karena aku. Kalian semua akan mati, sementara aku harus menanggung rasa sakit karena sendirian. Menjadi tanpa emosi tidak begitu menyakitkan dibandingkan memiliki emosi. Biarkan aku menjadi orang tanpa emosi. Sentuhan kesedihan muncul di mata Long Chen. Dia adalah seseorang yang telah menempatkan dirinya melawan seluruh Tao Surgawi. Jika seseorang ingin bertarung dengannya, mereka harus cukup kuat terlebih dahulu. Jika hidup mereka tidak cukup kuat, mereka semua akan jatuh. Kembali dalam pertempuran benar dan rusak, ada banyak murid inti yang bersemangat tinggi yang telah bertarung bahu-membahu dengannya. Tapi setelah ranah rahasia Jiuli, satu-satunya yang tersisa adalah Gu Yang dan yang lainnya. Yang lainnya semuanya telah mati. Meskipun jalan yang dilalui para pembudidaya dipenuhi dengan perjuangan, di mana hidup dan mati sesuai dengan mandat surga, Long Chen tidak tahu berapa banyak dari rekan-rekan yang mati itu telah meninggal karena skema jahat Yin Wushuang. Itu membuatnya merasa sangat buruk. Jadi Long Chen menjadi semakin pelit dengan emosinya sendiri. Tindakannya sangat mungkin menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Itu juga alasan dia menjaga jarak tertentu dari mereka, terutama Muxue dan dua wanita lainnya. Meskipun Muxue mercenari unit dipenuhi oleh para elit yang bekerja keras dan akan menjadi sangat kuat, Long Chen sangat menyukai mereka dan tidak ingin mereka terseret ke pusarannya sendiri. Cukup sulit bagi mereka untuk menemukan gaya hidup mereka sendiri, menemukan tujuan hidup mereka sendiri. Yang terbaik bagi mereka adalah tidak terjebak dalam masalahnya. Long Chen, apakah kamu punya cerita yang menarik? Melihat kesedihan di matanya, hati Muxue bergetar. Ceritaku terlalu panjang, terlalu lama untuk menyelesaikannya. Long Chen tersenyum pahit. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba memberitahuku? Kata Muxue. Long Chen memandang Muxue. Terima kasih atas kepedulianmu. Saya tidak akan pernah melupakan unit tentara bayaran Muxue. Aku tidak akan melupakan saudara-saudara ini, dan aku juga tidak akan melupakanmu. Eh iya, sepertinya aku lupa memberi obat pada Coldwater Brightcrow. Aku harus pergi dulu, pemimpin. Petik 2 Long Chen menepuk kepalanya dengan jengkel, mengucapkan selamat tinggal pada Muxue. Melihat wunggung Long Chen saat dia pergi, Muxue sedikit kecewa. Selama tahun-tahun ini, dia adalah satu-satunya yang mendukung seluruh unit. Dia lelah, sangat, sangat lelah. Keesokan harinya, Coldwater Brightcrow telah pulih sedikit. Melihat Long Chen datang, dia perlahan berlutut. Apakah kau yakin ini akan baik-baik saja, Long Chen? Jika itu membuat kami setengah jalan, kami semua akan diubah menjadi pancake, kata Zhang Wu dengan cemas. Jangan khawatir. Bahkan jika kami berubah menjadi pancake, Anda pasti akan menjadi yang terbesar. Long Chen melihat tubuh besar Zhang Wu. Kedua wanita itu tertawa diam-diam, tetapi Muxue sepertinya sedang tidak mood. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun hari ini. Ayo pergi. Petik 2 Ketika semua orang naik ke Coldwater Brightcrow, Long Chen memberi perintah, dan kedua sayapnya bergetar saat membawa mereka semua ke langit. Mereka praktis melonjak ke awan secara instan, menyebabkan beberapa dari mereka menjadi hijau. Pada ketinggian ini, tidak diragukan lagi mereka akan mati jika jatuh. Long Chen, bisakah kamu membuatnya terbang lebih rendah? Tanya salah satu wanita, memeluknya. Kami tidak bisa. Jika kita terbang lebih rendah, kita akan diserang oleh magical beast lainnya. Kami mungkin tidak takut dengan serangan itu, tetapi Coldwater Brightcrow hanya pulih sedikit. Jika diserang, itu akan menjadi bahaya yang fatal. Anda tidak perlu takut. Begitu kami terbang satu mil lebih tinggi, Anda tidak akan takut dengan ketinggian ini lagi, kata Long Chen. Saat dia mengatakan itu, mereka naik ke udara. Mereka benar-benar tidak terlalu takut sekarang karena awan di bawah mereka menghalangi pandangan mereka. Yang lebih berani bisa menikmati pemandangan, yang takut bisa memejamkan mata dan tidur siang. The Coldwater Brightcrow akan terbang dengan sangat mantap, kata Long Chen. Begitu dia mengatakan ini, dia melihat semua orang yang sebelumnya ketakutan itu pergi ke tepi untuk melihat kekejauhan. Itu untuk membuktikan bahwa mereka tidak takut. Long Chen tertawa di dalam. Seberapa cepat, jika kita terus seperti ini, hanya butuh satu hari untuk mencapai kota Kingsu. Musue akhirnya berbicara, terkejut dengan kecepatan ini. Kami mungkin tidak bisa. Cedera Coldwater Brightcrow hanya sedikit pulih. Ia hanya bisa terbang sebentar sebelum perlu istirahat semalam lagi. Namun, ini masih akan jauh lebih cepat daripada jika kita bepergian sendiri. Mungkin akan memakan waktu sekitar tiga hari, kata Long Chen. Musue mengangguk dan tidak berkata lagi. Ketika mendekati tengah hari, Long Chen menyuruh Coldwater Brightcrow turun ke danau yang luas. Dia sekali lagi memberinya pil penyembuhan. Tubuhnya terlalu besar, dan membutuhkan banyak energi. Setelah beristirahat semalam di tepi danau, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka harus istirahat lagi setelah terbang selama setengah hari, namun pada hari ketiga, mereka akhirnya terbang keluar dari pegunungan yang terus-menerus. Dari sana, hanya 10 ribu mil ke kota Kingsu. Tapi Long Chen menghentikan gagak terang air dingin di sini. Semua orang melompat dari punggungnya, dan Long Chen mengeluarkan sejumlah besar pil obat untuknya. Baiklah, kesepakatan kita berakhir di sini. Pil obat terakhir ini sudah cukup untuk membuat Anda pulih sepenuhnya. Kamu bisa pulang sekarang, katanya. Alasan mengapa Long Chen merilisnya secepat ini adalah karena dia takut jika mereka semakin dekat ke kota, para ahli akan memperhatikan dan menyerangnya. The Coldwater Bright Crow tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah, dan itu menempatkan kepalanya ke Long Chen, dengan erat menggosoknya ke depan dan belakang. Itu benar-benar tersentuh oleh kebaikan Long Chen dan tidak mau pergi. Itu membuat mereka semua merasa emosional. Siapa yang mengatakan bahwa Magical Beast semuanya bersifat kekerasan? Terkadang mereka lebih emosional daripada manusia. Satu-satunya hal di antara kami adalah kesepakatan ini. Saya membantu Anda menyembuhkan, dan Anda membantu membawa kami ke sini. Sekarang hutang di antara kita sudah lunas, dan takdir kita bersama sudah berakhir, saatnya berpisah. Long Chen dengan lembut menepuk kepala Coldwater Bright Crow. Baru kemudian dia dengan enggan melebarkan sayapnya dan terbang ke udara. Tapi kemudian di langit, dia berputar-putar, masih tidak ingin pergi. Pergi, desah Long Chen. Baru saat itulah ia mengeluarkan burung yang cerah menangis dan menghilang ke awan. Melihat ini, Long Chen tidak bisa menahan perasaan emosional di dalam. Bahkan Magical Beast tahu bagaimana membalas kebaikan. Tetapi mengapa manusia selalu suka membalas kebaikan dengan permusuhan? Ini hanyalah kebaikan kecil, sekaligus transaksi. Namun, Magical Beast masih tahu bagaimana bersyukur. Tapi manusia, unit Muxue mercenari juga dipindahkan. Tapi kata-kata Long Chen terdengar di benak Muxue, takdir kita bersama sudah berakhir, saatnya berpisah. Apakah situasi Coldwater Bright Crow menggambarkan hubungan mereka dengan Long Chen? Tatapannya rumit saat dia melihat punggung Long Chen. Masih tersisa setengah hari perjalanan. Ayo pergi. Muxue menekan pikirannya. Mereka mengangguk. Saat itu sudah mendekati tengah hari, jadi mereka mempercepat langkah kaki mereka. Mereka harus bisa datang sebelum malam tiba. Hei hei, Long Chen, begitu kita tiba, aku akan mentraktirmu makan. Kata Zhang Wu dengan penuh semangat. Jangan bawa Long Chen ke tempat teduh, seorang wanita memperingatkan. Zhang Wu tersipu, buru-buru melambaikan tangannya. Tentu tidak, tentu tidak. Apakah saya, Zhang Wu, orang seperti itu? Petik 2. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Jika Anda bukan orang seperti itu, untuk apa Anda tersipu? Tidakkah kamu tahu bahwa berbohong hanya memperburuknya? Uhuk, aku melakukan ini dengan mempertimbangkan semua orang. Brother Long tidak ingin bergabung dengan unit kita, jadi karena kita akan berpisah, aku berpikir untuk mengajaknya bersenang-senang di Immortal Intoxication Building. Kalian semua tahu, para wanita dari Immortal Intoxication Building semuanya menjual tubuh mereka, bukan keterampilan mereka. Tidak, tunggu, maksud saya mereka menjual keterampilan mereka, bukan tubuh mereka. Zhang Wu buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Long Chen menatapnya dengan jijik. Tujuannya jelas bukan untuk mentraktirnya makan. Akan lebih baik baginya untuk mengatakannya secara langsung daripada terus berusaha menutupi keinginannya. Ini ide yang bagus. Tidak ada yang mengharapkan Musue sekarang mengangguk setuju. Pemimpin, semua orang menjerit kaget. Anda terlalu memikirkannya. Bangunan Intoxikasi Abadi itu adalah tempat terindah di Prefektur King. Saya sudah lama mendengarnya. Saya ingin pergi dan mengalaminya, kata Musue. Pemimpin, ini tidak pantas, kata Zhang Wu. Long Chen sangat membantu kami kali ini. Tentu saja, kita harus membawanya ke tempat yang bagus. Selanjutnya, saya ingin pergi ke lantai paling atas dari Immortal Intoxication Building, The Immortal Intoxication Pavilion. Jangan mendapatkan ide yang aneh. Musue tertawa. Pavilion Intoxikasi Abadi. Biayanya, petik 2. Tidak peduli berapa biayanya, bisakah itu dibandingkan dengan harta yang kita peroleh. Kemudian diatur. Pertama, kita akan menyelesaikan misi kita, lalu Musue Mercenari Unit akan melakukan perjalanan ke Immortal Intoxication Pavilion. Salah satu alasannya adalah untuk mengirim Long Chen pergi, sementara alasan lainnya adalah untuk menyatakan kepada seluruh dunia tentara bayaran bahwa unit tentara bayaran Muxue kita sedang meningkat. Kata Muxue. Luar biasa, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi mengalami puncak wanita Immortal Intoxication Building. Zhang Wu hampir mulai menari dalam kegembiraan. Kamu ingin pergi melihat wanita Immortal Intoxication Building? Coba lagi di kehidupan Anda selanjutnya. Petik 2. Tiba-tiba, suara sedingin Esther dengar, dan sekelompok orang bergegas dari kejauhan, mengelilingi mereka. Bab 550. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semua pendatang baru memiliki aura yang kuat, dan ada lebih dari seratus dari mereka yang setidaknya mencapai ranah pembukaan meridian. Selain itu, ada enam tetua yang memancarkan tekanan yang sangat kuat, yang membuatnya tampak seolah-olah mereka telah bergabung dengan langit dan bumi. Itu sebenarnya enam ahli siantian. Zhang Qingyun, menurutmu apa yang kamu lakukan? Muksue berteriak dengan marah. Dia sudah menghunus pedangnya. Orang-orang ini adalah musuh bebuyutan Muksue Mercenary Unit. Mereka adalah unit tentara bayaran tertua di Prefektur King, unit tentara bayaran darah besi. Zhang Qingyun adalah pemimpin Iron Blood Mercenary Unit. Dia tampak berusia tiga puluhan, dan perawakannya kekar. Ada bekas luka panjang di wajahnya yang membuatnya mengeluarkan perasaan buas. Zhang Qingyun adalah ahli siantian sejati yang telah mencapai ranah siantian pertengahan. Ketika Muksue Mercenary Unit baru saja dibentuk, dia sengaja menekan mereka. Sebenarnya, Zhang Qingyun sangat menyukai bakat dan kecantikan Musue. Dia ingin mengambilnya sebagai miliknya, tetapi masalah itu telah dihancurkan oleh para ahli dari gerbangmu. Meskipun dia sangat terkenal di dunia tentara bayaran, di mata sekte, tentara bayaran semuanya hanya kelas dua, tidak jauh lebih baik dari pengemis. Dia tidak berani melakukan apapun ke gerbangmu, jika tidak, dia mungkin akan mati bahkan tanpa menyadari bagaimana itu terjadi. Meskipun dia telah memberikan sedikit masalah pada Muksue Mercenary Unit di belakang layar, dia tidak dapat menghentikan pertumbuhan mereka. Sebulan yang lalu, kekuatan Muksue Mercenary Unit telah menempatkan mereka dalam sepuluh besar dunia tentara bayaran. Selanjutnya, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Muksue telah mencapai alam siantian. Itu adalah ancaman besar bagi posisinya. Di dalam dunia tentara bayaran Prefektur Qing, hanya tiga unit yang memiliki ahli siantian di dalamnya, dan mereka menempati tiga tempat teratas. Sekarang Muksue telah mencapai alam siantian, unit tentara bayarannya harus menempati peringkat keempat. Selanjutnya, Muksue baru saja mencapai usia dua puluhan. Di sisi lain, Zhao Qingyun tampaknya berusia tiga puluhan, tetapi sebenarnya dia berusia lebih dari lima puluh tahun. Itu membuatnya merasa sangat iri. Muksue, bukan aku yang mencarimu hari ini. Itu adalah orang lain yang ingin melihatmu. Zhang Qingyun menatap dingin ke arah Muksue dengan ekspresi yang tampak senang dengan kemalangannya. Aku sudah lama mendengar tentang kecantikan dan bakat tak tertandingi saudari junior Muksue. Melihatmu hari ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Tiba-tiba, sekelompok orang lain datang. Orang di depan adalah seorang pria muda, dan ada lima ahli siantian berdiri di belakangnya. Pemuda itu tampaknya baru saja mencapai usia dua puluhan. Dia mengenakan jubah panjang dengan sabuk giok. Meskipun dia hanya di ranah pembukaan meridian, auranya sangat kental. Para ahli pembukaan meridian unit mercenari Muksue semuanya tertekan oleh aura itu. Luo Zhongsheng Murid Muksue menyusut saat melihat orang ini, dan dia menjadi sedikit pucat. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Hahaha, aku tidak menyangka adik perempuan Muksue akan mengenalku. Ini benar-benar berkat saya. Luo Zhongsheng tersenyum sinis, memeriksa Muksue, cahaya sesat muncul di matanya. Rambut Muksue berdiri tegak, tapi dia memaksa dirinya untuk bertanya, tidak mungkin Master Junior dari Benteng Elang Raksasa datang untuk mencari masalah untukku, kan? Benteng Elang Raksasa adalah salah satu dari tiga kekuatan besar Prefektur King. Selain gerbang Mu, tidak ada yang bisa menekan mereka. Bagaimana saya bisa menemukan masalah untuk Anda? Hanya saja aku merasa sedih melihatmu terburu-buru sepanjang hari, jadi aku datang untuk menerimamu sebagai selir. Dengan sumber daya Benteng Elang Raksasa saya, saya yakin Anda akan mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik daripada tinggal bersama para idiot ini. Bagaimana dengan itu? Apa kamu setuju? Luo Zhongsheng tertawa. Brengsek. Kamu idiot. Kamu benar-benar sampah. Persetan dengan nenekmu, kamu benar-benar ingin mati. Kata-kata Luo Zhongsheng menyebabkan unit tentara bayaran Muksue meledak dalam kesibukan. Mereka hampir menyerbu ke depan dan menyerang. Luo Zhongsheng jelas menghina mereka. Mereka mengepalkan senjata dengan erat, bersiap untuk bertarung kapan saja. Luo Zhongsheng, untuk Grand Junior Master dari Benteng Elang Raksasa untuk menindas kami, Apakah Anda bahkan memiliki martabat? Amukan Muksue, tubuhnya gemetar karena amarah. Jika itu hanya Iron Blood mercenari unit, dia tidak akan merasa takut. Meskipun dia tidak punya waktu untuk memperbaiki tulang kristal, dia tidak takut pada Zhao Qingyun. Meskipun mereka mungkin kekurangan jumlah, Muksue mercenari unit hanya diisi oleh para elit yang tidak takut mati. Mereka tidak akan kalah dalam perkelahian. Tapi dengan Benteng Elang Raksasa yang memasukkan tangan mereka ke dalam masalah ini, itu benar-benar berbeda. Dengan lima ahli siantian mereka, Muksue mercenari unit pasti akan binasa jika mereka menyinggung mereka. Hahaha, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Saya mendengar bahwa Anda menerima misi moget. Aku sudah menunggumu selama ini. Saya tidak peduli apakah Anda berhasil mendapatkan inti atribut kegelapan atau tidak. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan, kembali bersamaku ke kubu elang raksasa, atau, hehe. Mati, ejek Luo Zhongsheng. Benteng elang raksasa Anda benar-benar tak tertahankan. Kami bahkan bukan bagian dari perjuangan Anda. Menurut Anda, apa yang Anda lakukan dengan menargetkan kami? Mengamukmu, Sui. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat denganmu. Dunia kultifasi juga seperti ini. Di depan yang kuat, yang lemah tidak memiliki kekuatan untuk berdalih. Aku sudah menanyakanmu pertanyaan itu. Jadi katakan padaku, apakah kamu ingin mati atau hidup? Ejek Luo Zhongsheng. Pemimpin, kamu harus lari sekarang. Kami akan memblokir mereka. Setelah basis kultifasi Anda maju, Anda bisa membalas dendam untuk kami. Petik 2. Anggota Muxue mercenari unit semuanya melepaskan aura mereka sepenuhnya, siap untuk menyerang ke depan kapan saja. Semut apa ini? Enyahlah. Petik 2. Tiba-tiba, fluktuasi yang kuat menyebar. Tekanan kekuatan siantian menghantam Muxue mercenari unit, dan semuanya terasa seolah-olah ruang di sekitar mereka telah membeku. Mereka semua tidak bisa bergerak. Itu adalah ahli siantian dari benteng elang raksasa yang telah mengambil tindakan. Ini semua adalah hantu tua yang telah hidup selama berabad-abad. Kontrol mereka atas kekuatan siantian mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pemula seperti Musue. Unit Muxue mercenari segera jatuh ke dalam kesulitan. Semua jalur mereka telah disegel sekarang, dan mereka diawasi oleh enam ahli siantian. Bahkan lalat pun tidak akan bisa kabur dari sini. Saya tahu anda akan menolak untuk menerima sampai anda dihadapkan pada kenyataan. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi anda kesempatan. Musue, saya akan menantang anda dengan kekuatan pembukaan meridian saya yang terlambat. Jika kamu menang, aku akan membebaskan kalian semua. Jika kamu kalah, hehe, maka patuh saja menjadi selirku. Tentu saja, anda bisa menolak tantangan ini. Tapi konsekuensinya akan membuat unit tentara bayaran Muxue tidak ada lagi di dunia tentara bayaran prefektur Qing. Luo Zhongsheng jelas telah bersiap. Jangan setuju dengan dia, pemimpin. Bukankah kasus terburuk hanya kematian? Kami akan bertarung habis-habisan melawan mereka. Teriak salah satu dari mereka. Baiklah, saya setuju. Muxue dengan dingin memelototi Luo Zhongsheng. Pemimpin. Jangan bicara lagi. Saya telah memutuskan bahwa saya ingin mengalami kekuatan Master Junior Benteng Elang Raksasa. Muxue melambaikan tangannya, memotong keberatan mereka. Meskipun dia tahu orang ini kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk bertarung melintasi alam, situasinya memaksanya. Dia harus mencoba. Bukankah kasus terburuk hanya mati dalam pertempuran? Itu lebih baik dari sekedar menunggu kematian datang tanpa daya. Hahaha, bagus. Itulah yang saya tunggu-tunggu. Semuanya, mundur. Jaga terus Muxue mercenari unit. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Perintah Luo Zhongsheng. Semua orang mundur, meninggalkan ruang terbuka untuk Muxue dan Luo Zhongsheng. Para tetua Benteng Elang Raksasa tampaknya tidak sedikitpun khawatir tentang Tuan Junior mereka. Mereka mengepung Longchen dan yang lainnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu hanya Muxue dan Luo Zhongsheng, Muxue mengangkat pedangnya, auranya berangsur-angsur mengembun dan kekuatan siantiannya berangsur-angsur naik. Longchen, sepertinya Luo Zhongsheng sama sekali tidak khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Kamu sangat pintar, kamu pasti bisa memikirkan sesuatu. Desak salah satu wanita. Saya, sungguh, kenapa repot-repot? Melihat Luo Zhongsheng, Longchen tidak bisa menahan nafas. Longchen, jangan hanya menghela nafas. Pikirkan cara untuk menyelamatkan saudari Muxue. Dia menangis dengan keras. Jangan khawatir, saya tidak mendesah karena pemimpin. Longchen menggelengkan kepalanya, diam-diam menghiburnya. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar saat Muxue menyerang. Pedangnya menebas lengan Luo Zhongsheng, menyebabkan dering logam. Apa, mungkinkah Luo Zhongsheng memiliki tubuh Fajra yang kuat? Petik 2. Itu pelindung lengan? Kata Longchen acuh tak acuh. Tubuh Fajra yang tak terpatahkan. Dia, silahkan. Serangan penghancur gunung. Luo Zhongsheng tiba-tiba berteriak dan cahaya kemasan bersinar dari tangannya. Sebuah tinju menghantam Muxue. Ledakan. Ketika tinju Luo Zhongsheng mendarat di pedang Muxue, dia terlempar ke belakang, cahaya merah yang tidak sehat muncul di wajahnya. Dia sebenarnya terluka oleh serangan yang satu ini. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Tempering lengkap. Sentuhan penghinaan muncul di wajah Longchen. Ini adalah hal yang memberinya kepercayaan diri untuk bertarung melintasi alam, serta pelindung lengan emas dan serangkaian teknik bela diri yang memungkinkannya bertarung dengan tangan kosong melawan senjata. Lebih penting lagi, senjata Muxue bukanlah senjata siantian. Itu membuat Longchen lebih meremehkan Tuan Junior ini. Orang ini harus dibesarkan dengan makan isi perut ayam. Dia bahkan memiliki lebih sedikit nyali daripada seekor ayam. Ambil tinju lagi. Luo Zhongsheng berteriak, dan kekuatan tempering meletus darinya. Gambar tinju memenuhi langit. Setelah seorang pembudidaya mengalami temper lengkap, meridian baru yang bisa mereka bentuk sangat tahan lama. Kekuatan mereka tidak dapat dihitung menurut akal sehat. Kekuatan temper lengkap memaksa Muxue kembali lagi dan lagi. Muxue pucat sekarang. Dia tahu dia telah ditangkap. Luo Zhongsheng sengaja membawanya ke jalan ini untuk menjebaknya. Ledakan. Tinju Luo Zhongsheng sekali lagi menghantamnya, dan Muxue hampir batuk darah. Dia hampir tidak berhasil memblokirnya, tetapi pedangnya hancur dan dia terlempar kembali. Semua anggota Muxue mercenari unit ngeri. Mereka mencoba untuk menyerang ke depan, tetapi mereka ditahan oleh tekanan xiantian. Haha, patuhlah menjadi selirku. Petik 2. Luo Zhongsheng mencibir. Dia menembak ke depan, mengejar Muxue yang belum stabil, dan merayuh tenggorokannya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul entah dari mana dan menangkap pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, desahan terdengar. Sungguh, kenapa repot-repot? Tiba-tiba. 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 Tiba-tiba.